Bismillahirrahmanirrahim Cerita ini berjudul Baina Sebuah cerita misteri kisah nyata Mohon maaf nama-nama tokoh dan daerah Kang Asep Sang Markan Karena sesuai permintaan arah sumber yang salah satu tokoh Dalam cerita ini Langsung saja ke bagian ceritanya Ini dia selengkapnya di Fakta Secara Bismillahirrahmanirrahim Masa kanak-kanak Memang sangat menyenangkan Walau derita hidup begitu berat dalam keluarganya Kenangan hidup tentunya berbeda-beda bagi setiap orang Sesuai dengan kehidupan masing-masing Dalam cerita ini Kang Asep akan mengisahkan pengalaman Salah seorang sahabat Di masa kecilnya Sewaktu di kampung halaman Sebut saja Eko Eko adalah seorang anak bersuku Jawa Kelahiran Medan Karena keluarganya memang sudah turun-temurun di Medan Yang entah sejak kapan berada di kota tersebut Kegiatan Eko selain sekolah Membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuannya Setelah tidak ada kegiatan Eko pergunakan sisa waktu Untuk bermain bersama teman-teman seusianya Mak Eko mau main dulu ya Sama teman-teman Demikian ia pamitan kepada ibunya Iya Tapi ingat pulangnya jangan kesorehan Nanti bapakmu marah Jawab ibunya Dan berpesan agar Eko Jangan sampai terlalu sore pulangnya Ya karena setiap sore Eko harus pergi mengaji kemusola Sehingga cerita Eko pergi bersama teman-teman Untuk bermain Yang berencana siang itu Mereka hendak mencari sarang burung Cerocok Di halaman-halaman tetangga Hingga mereka berada di sebuah halaman tetangga Yang tidak begitu jauh dari rumah Eko Namun rumah itu terpisah Dengan rumah warga lainnya Rumah itu rumahnya Kang Sarimin Dan istrinya bernama Mbak Ina Di saat mereka tengah asyik Memperhatikan sarang budung di pepohonan Yang berada di halaman rumah Mbak Ina Tiba-tiba saja Mereka mendengar suara seseorang Tengah menangis Dari arah rumah itu Penasaran Perlahan Eko dan teman-temannya Melangkah Mendekati rumah itu Hingga mereka benar-benar Berada di belakang rumah Mbak Ina Suara tangis itu Terdengar semakin jelas Dan paseng aja Eko Memandang ke arah kamar mandi Yang berada di belakang rumah Yang memang pada masa itu Mayoritas rumah warga Di kampung kamar mandinya di luar Terpisah dari rumah Di depan kamar mandi itu Eko dan teman-temannya Melihat Mbak Ina Tengah duduk di tanah Sembari menangis Perlahan Mbak Ina Mengesot di tanah Menuju ke arah pintu Belakang rumahnya Iya Mbak Ina Sepertinya terjatuh Di kamar mandi Terlihat banyak darah Dari bagian pangkal pahanya Eko sangat kasihan Kepada Mbak Ina Apalagi saat itu Mbak Ina Tengah hamil besar Dek Tolong Mbak Mbak jatuh di kamar mandi Demikian ucapnya Meminta tolong Kepada mereka Eko bersama Kedua temannya Langsung mendekati Mbak Ina Hendak menolong Namun Apa daya Saat itu Ketiga anak tersebut Terlalu kecil Untuk bisa Mengangkat tubuh Mbak Ina Yang akhirnya Mereka berunding Yanto Berkumpul Mbak Ina Sudah diangkat Masuk ke dalam Rumahnya Sementara Kang Sarimin Belum terlihat juga Yang akhirnya Salah satu warga Menyusul Yanto Sekalian Kang Sarimin Ke kebunnya Di dalam rumah Mbak Ina Terlihat sudah Tak sadarkan diri Karena Kang Sarimin Belum juga pulang Warga berinisiatif Membawa Mbak Ina Ke puskesmas Yang ada di desa itu Dengan cara Dipopong Atau diangkat Oleh beberapa Orang warga Karena pada masa itu Warga belum ada Yang memiliki Kendaraan mobil Di puskesmas Mbak Ina Langsung ditangani Oleh tenaga Metis Tak lama Kemudian Mbak Ina Siuman Namun Kondisinya Sangat lemah Kata pertama Yang terucap Dari bibirnya Adalah Nengendi aku Saiki Ndi Kang Sarimin Ujarnya Lirih bertanya Tengah dimana Ia saat ini Dan menanyakan Kemana suaminya Dimana aku sekarang Dan mana Kang Sarimin Aku disini Dek Tiba-tiba saja Terdengar seorang Pria menjawab Dan ternyata itu Kang Sarimin Setibanya Di rumah Kang Sarimin Diberitahu Jika Mbak Ina Sudah dibawa Ke puskesmas Dan Kang Sarimin Langsung menyusul Istrinya ke puskesmas Dek Kamu kenapa Dek Ucap Kang Sarimin Sembari menangis Dan memeluk tubuh Istrinya Yang terlihat Tak berdaya Mbak Ina Hanya diam Tak menjawab Ia hanya menangis Kang Sarimin Merabah perut Istrinya Dengan panik Lalu ia Menggelengkan Kepala pelan Seraya berkata Sudahlah Jangan banyak Fikir dulu ya Sekarang ada Istirahat saja dulu Ujar Kang Sarimin Berusaha menenangkan Istrinya Kang Maafkan aku Yoh Tidak bisa menjaga Anak kita Ucap Mbak Ina Lagi Sembari menangis Hingga Bahunya Terlihat Bergetar Mbak Ina Merasa Jika anaknya Yang di dalam Kandungannya Telah meninggal Karena ia Tidak merasakan Ada pergerakan Sedikitpun Melihat itu Kembali Kang Sarimin Berusaha menenangkannya Sudahlah Adik Jangan menangis Aku Tidak mau Kenapa-kenapa Sama adik Ucap Kang Sarimin Seraya kembali Memeluk Mbak Ina Tiba-tiba Saja Terlihat Mbak Ina Seperti Kesulitan Bernafas Kedua Matanya Dan mulutnya Terbuka Lebar Seperti Seseorang Yang sedang Tercekik Melihat Kondisi Istrinya Demikian Kang Sarimin Panik Dan berteriak Memanggil Petugas Puskesmas Untuk Menolong Istrinya Petugas Puskesmas Dengan sigap Melakukan Pertolongan Dengan semampunya Namun Takdir Berkata lain Mbak Ina Mengembuskan Nafas terakhirnya Innalilahi Wa inna Ilahi Rojaun Mbak Ina Meninggal dunia Kembali Menghadap Sang Pencipta Bersama Anak Yang ada Di dalam Kandungannya Kita Bisa Membayangkan Dan Merasakan Bagaimana Perasaan Kang Sarimin Saat itu Ia berteriak Dan menangis Sembari Memeluk Tubuh Istri Yang ia Cintai Telah Tak Bernyawa Kenapa 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 Kamu Tegak Tinggalkan Aku Sendiri Dek Ucap Sarimin Di Selatangisnya Warga Tetangga Yang berada Di puskesma Saat itu Turut berduka Dengan Meninggalnya Mbak Ina Apalagi Kang Sarimin Dan Mbak Ina Di kampung Itu Perantauan Jauh Dari Sana Keluarga Singkat Cerita Jenazah Mbak Ina Dibawa pulang Ke rumahnya Dan Atas Musyawar Warga Jenazah Mbak Ina Akan Dikebumikan Esok Pagi Karena Hari Sudah Senja Malam Yang Terasa Dingin Dan Sepi Langit Terlihat Hitam Bekat Tanpa Sang Rembulan Menyinarkan Cahaya Indahnya Karena Sejak Sang Mentari Masuk Ke Peraduannya Hujan Pun Turun Walau Tidaklah Deras Hanya Grimis Halus Tapi Cukup Membuat Warga Enggan Untuk Keluar Rumah Namun Malam Itu Di Sebuah Rumah Pondok Berukuran Kecil Yang Sedikit Terpencil Dari Rumah Warga Lainnya Terlihat Sedikit Ramai Beberapa Warga Berkumpul Di Sana Yaitulah Rumahnya Kang Sarimin Dan Mbak Ina Di Tengah Ruang Tamu Plus Ruang Keluarga Yang Sempit Terbujul Kaku Jaset Mbak Ina Yang Buhtak Bernyawa Itu Duduk Seorang Pria Tengah Membaca Surah Yasin Sembari Sesekali Tangannya Mengusap Bening Air Matanya Dialah Kang Sarimin Ia Sangat Berduka Atas Meninggalnya Istri Yang Sangat Ia Cintai Selain Kang Sarimin Beberapa Ibu-ibu Warga Sekitar Berada Juga Di Sana Secara Bergantian Membaca Surah Yasin Di Depan Rumah Dipasang Tenda Kecil Yang Solidaritas Warga Juga Tradisi Di Desa Itu Jika Ada Salah Satu Warganya Meninggal Dunia Yang Harus Bermalam Sebelum Dikebum Wikan Maka Jenazah Tidak Dibiarkan Sendiri Para Warga Melean Pelahan Hujan Meningkat Dari Gerimis Menjadi Sedikit Teras Sekitar Pukul Dua Di Saat Warga Istirahat Membaca Yasin Dan Hanya Mengobrol Di Bawah Tenda Sembari Minum Kopi Yang Disuguhkan Kaum Ibu Ibu Tiba Tiba Saja Terdengar Suara Yang Cukup Membuat Semua Orang Yang Ada Di Rumah Terkejut Selain Jenazah Baina Dari Atas Atap Rumah Itu Sontak Warga Diam Serta Hanya Saling Pandang Sesama Mereka Saja Namun Sesaat Kemudian Ada Sesuatu Yang Membuat Semua Warga Terkejut Terdengar Suara Tangisan Seorang Belakang Rumah Suara Tangis Perempuan Itu Terdengar Sayup Namun Jelas Terdengar Di Balik Deras Hujan Pak Sopok Wising Nangis Pak Siapa Yang Nangis Bisik Pak Tugiran Ke Pak Tarno Pak Tarno Hanya Diam Dan Menggeleng Pelan Dengan Raut Wajah Terlihat Tegang Kembali Tugiran Berkata Pak Disini Kan Tidak Ada Rumah Yang Deket Cara Antara Ucap Tugiran Lagi Mendapat Pertanyaan Terus-menerus Dari Tugiran Pak Tarno Menatap Tugiran Sembari Mengacungkan Jari Telunjuk Di Bibirnya Dan Berkata Diam Jangan Berisik Melihat Sikap Dan Mendengar Ucapan Pak Tarno Tugiran Mengurungkan Pertanyaannya Lagi Namun Terlihat Raut Wajahnya Pucat Pasi Biar Kamu Tidak Penasaran Ayo Kita Saya Kebelakang Ucap Beranjak Dari Duluknya Melangkah Menuju Kebelakang Rumah Berapat Ajakan Pak Tarno Yang Sekalian Menarik Tangan Kanannya Tentu Saja Tugiran Terkejut Seraya Menarik Tangannya Dan Berkata Enggak Pak Aku Disini Saja Aku Takut Pak Jawab Tugiran Namun Tarikan Pak Tarno Lebih Kuat Hingga Terjadi Tarik Menarik Ayo Kita Lihat Biar Tahu Siapa Yang Menangis Yang Akhirnya Dengan Berat Hati Tugiran Mengikuti Ajakan Pak Tarno Di Bawah Derasnya Hujan Pak Tarno Dengan Tugiran Berada Di Belakang Rumah Kang Sarimin Mereka Berdua Mengarahkan Pandangan Matanya Ke Segala Arah Yang Terjangkau Oleh Cahaya Senternya Namun Mereka Tidak Melihat Ada Orang Bahkan Tidak Terdengar Suara Tangis Nya Laki Setelah Yakin Namun Baru Saja Mereka Membalikan Badan Hendak Kembali Suara Tangis Perempuan Kembali Terdengar Bahkan Kini Terdengar Sangat Dekat Dari Mereka Saat Itu Sejenak Mereka Terdiam Dan Mengurungkan Hendak Kembali Kedepan Rumah Perlahan Pak Tarno Kembali Membalikan Badan Menghadap Ke arah Belakang Rumah Itu Sembari Lebih Mempertajam Pendengarannya Pak Sepertinya Dari Dalam Kamar Mandi Bisik Tugiran Pelan Pak Tarno Hanya Diam Mendengar Bisikan Tugiran Dengan Menyilangkan Kain Sarun Di Badan Agar Lebih Leluasa Bergerak Pak Tarno Mulai Melangkah Mendekati Kamar Mandi Itu Yang Kira-kira 5 Meter Dari Dinding Dapur Terlihat Di Sekitar Belakang Rumah Pepohonan Buah Seperti Pohon Rambutan Yang Tumpu Dengan Sudahlah Pak Gak Usah Kita Lihat Biarin Sajalah Bisik Tugiran Lagi Seraya Ia Memegangi Kain Sarun Pak Tarno Dari Belakang Diam Sajalah Kamu Kalau Kamu Takut Yaudah Balik Saja Ke Rumah Sana Jawab Pak Tarno Santai Hmm Masalahnya Bukan Tugiran Tidak Mau Balik Kedalam Rumah Tapi Ia Juga Tidak Berani Untuk Kembali Ke Rumah Itu Sendiri Singkat Cerita Pak Tarno Dan Tugiran Sudah Berada Di Depan Pintu Kamar Mandi Terlihat Gelap Di Dalam Kamar Mandi Itu Karena Memang Tidak Diberi Lampu Penerangan Terdengar Tangisan Perempuan Semakin Jelas Sangat Menyayat Hati Dari Dalam Kamar Mandi Yang Gelap Itu Perlahan Pak Tarno Membuka Pintu Kamar Mandi Yang Tidak Terkunci Terdengar Derit Suara Engsel Pintunya Yang Sungguh Membuat Jantung Semakin Berdebar Kencang Seiring Pintu Kamar Mandi Dibuka Senter Pun Dinyalakan Serta Disorotkan Langsung Kebagian Dalam Kamar Mandi Astagfirullah Pak Tarno Beristihbar Pak Tarno Terkejut Karena Di Dalam Kamar Mandi Terlihat Seorang Perempuan Yang Menyeramkan Tengah Menjilati Dan Mengisap Kain Yang Masih Berumuran Darah Ya Itu Kain Dari Baju Mbak Ina Ketika Terjatuh Siang Tadi Sosok Perempuan Menyeramkan Itu Menoleh Ke arah Pak Tarno Dan Tugiran Sembari Menyeringai Lalu Terdengar Suara Tawa Melengking Seraya Bergerak Keluar Merobos Dengan Cepat Di Antara Pak Tarno Dan Tugiran Yang Saat Itu Berdiri Di Depan Pintu Kamar Mandi Bahkan Ketakutan Apalagi Tugiran Sempat Ia Terjatuh Dengan Posisi Terlentang Setelah Dapat Menguasai Diri Pak Tarno Memutuskan Segera Kembali Kedalam Rumah Yang Diikuti Oleh Tugiran Dari Belakang Sembari Berpegangan Pada Kain Sarun Pak Tarno Yang Diselempangkan Di Badannya Kalem Saja Jangan Lari Nanti Jatuh Soalnya Tanahnya Becek Ujar Pak Tarno Mengingatkan Tugiran Di Saat Mereka Tengah Berjalan Tanpa Sengaja Ekor Matanya Tugiran Melirik Kesebelah Kanan Dimana Di Antara Kamar Mandi Dengan Bangunan Rumah Sarimin Terdapat Sebatang Pohon Angka Yang Lumayan Rimbun Di Bawah Pohon Angka Itu Ia Melihat Sosok Perempuan Tadi Tengah Berdiri Sudah Pasti Hal Itu Membuat Tugiran Ketakutan Karena Mau Tidak Mau Mereka Harus Melewati Pohon Angka Itu Pak Perempuan Tadi Ada Di Bawah Pohon Angka Itu Bisik Tugiran Ke Pak Tarno Seraya Menarik Kain Sarung Pak Tarno Agar Berhenti Ya Aku Tahu Kamu Santai Aja Jangan Lari Jawab Pak Tarno Terdengar Suara Tawa Ngikik Perempuan Itu Yang Tiada Lain Dialah Jengkunti Entah Karena Sudah Tidak Tahan Lagi Atau Bagaimana Tiba-tiba Saja Pak Tarno Berlari Dengan Terlebih Dahulu Melepaskan Kain Sarung Dari Badannya Meninggalkan Tugiran Berdiri Mematung Di Tempatnya Dengan Memegangi Kain Sarung Pak Tarno Pak Hanya Kata Itu Yang Terucap Dari Mulut Tugiran Segala Rasa Bercampur Aduk Bagi Tugiran Saat Itu Rasa Takut Rasa Marah Rasa Ingin Menangis Tapi Tak Bisa Bagaimana Tidak Semua Itu Ia Rasakan Di Saat Jengkunti Berada Di Dekatnya Ia Ditinggal Lari Oleh Pak Tarno Begitu Saja Tugiran Berusaha Melangkah Dengan Cepat Namun Nyatanya Ia Tetap Berada Di Tempat Yang Akhirnya Untuk Mengurangi Rasa Takut Tugiran Menyarungkan Kain Sarung Pak Tarno Yang Ia Genggam Di Bagian Kepalanya Agar Tidak Dapat Melihat Apapun Di Sekitarnya Ternyata Trik Yang Ia Lakukan Sangat Manjur Tugiran Dapat Berjalan Dengan Cepat Walau Sempat Ia Menabrak Dinding Dapur Rumah Kang Sarimin Karena Rumah Itu Terbuat Dari Papan Hingga Dapat Menimbulkan Suara Dengan Demikian Memancing Warga Yang Tugiran Dibawa Masuk Oleh Warga Pasti Teman Teman Sudah Bisa Menduga Bagaimana Reaksi Tugiran Ke Pak Tarno Begitu Ia Tiba Di Dalam Rumah Kang Sarimin Ia Marah Hingga Lupa Dengan Rasa Malu Sempat Ia Menangis Karena Rasa Yang Bercampur Aduh Baharjo Toko Masyarakat Atau Yang Dituahkan Di Desa Terkejut Mendengar Dan Melihat Kejadian Yang Dialami Oleh Pak Tarno Dan Tugiran Lalu Ia Berkata Loh Memangnya Bajunya Almar Rumah Tadi Tidak Dicuci Sekalian Ya Sebenarnya Itu Tidak Boleh Dibiarkan Begitu Saja Apalagi Ada Darah Makanya Sebangsa Demit Datang Karena Memang Itu Kesukaan Mereka Demikian Tutur Baharjo Menjelaskan Mendengar Penjelasan Baharjo Ketika Warga Begit Ngeri Merasa Takut Lalu Mbaharjo Dengan Diantar Beberapa Warga Keluar Rumah Menuju Ke Kamar Mandi Untuk Mencuci Dan Membersihkan Pakaian Serta Kamar Mandi Bekas Memandikan Jenazah Mbak Inah Sekalian Memberikan Lampu Penerangan Singkat Cerita Esok Paginya Kembali Warga Ramai Berkumpul Di rumah Kang Sarimin Untuk Mempersiapkan Pelaksanaan Fardu Kifayah Untuk Mbak Pemakaman Setelah Selesai Pemakaman Seperti Tradisi Warga Di desa Itu Dilakukan Tahlilan Selamat 7 hari Semua Pelaksanaannya Dilakukan Oleh Warga Tetangga Karena Memang Sejak Mbak Inah Meninggal Tidak Terlihat Keluarganya Datang Baik Keluarga Mbak Inah Maupun Dari Pihak Kang Sarimin Yang Memang Kang Sarimin Dan Mbak Inah Di desa Itu Sebagai Perantauan Dan Menyewa rumah Di desa Itu Sementara Pekerjaan Kang Sarimin Yaitu Mengurus Kebun Warga Singkat Cerita Tiga Hari Meninggalnya Mbak Inah Terdengar Kabar Desas Desus Dari Mulut Kemulut Warga Desa Banyak Cerita Warga Yang Mengalami Hal Menakutkan Sehingga Membuat Suasana Di desa Itu Terasa Mencekam Ada pun Hal Yang Membuat Beberapa Warga Ketakutan Yaitu Beberapa Warga Yang Katanya Melihat Penampakan Mbak Inah Di Beberapa Tempat Tengah Duduk Menangis Ada Pula Yang Pernah Diikuti Oleh Mbak Inah Ketika Tengah Melintas Di Jalanan Yang Sepi Malam Itu Selepas Waktu Sholat Isya Ekok Bersama Beberapa Temannya Tengah Berjalan Pulang Mengaji Yang Tempatnya Lumayan Jauh Bahkan Mereka Harus Melewati Jalan Setapak Yang Di Kiri Dan Kanat Jalan Setapak Itu Hanya Kebun Warga Yang Tidak Terurus Ekok Dan Teman Temannya Membawa Obor Masing-masing Di Tangan Sebagai Penerangan Karena Pada Masa Itu Listrik Belum Masuk Di Desa Tersebut Dengan Kain Sarun Diselempangkan Di Badan Mereka Mereka Terus Berjalan Sebari Mengobrol Dan Sesekali Diselingi Bercanda Kok Kata Orang-orang Mbak Ina Jadi Hantu Seletuk Yantok Ke Ekok Jangan Sembarangan Ngomong Tak Baik Ceritain Orang Yang Sudah Meninggal Sambut Ekok Merasa Tak Suka Dengan Ucapan Yantok Iya Kok Aku Juga Dengarnya Seperti Itu Mamaku Yang Cerita Waktu Mama Pulang Dari Sumur Katanya Diikuti Mbak Ina Dia Nangis Sambil Ngesor Di Tanah Seperti Waktu Kita Lihat Dia Di Belakang Rumah Sebelum Meninggal Sambung Adi Mendengar Cerita Yantok Dan Adi Ekok Hanya Diam Sembar Terus Berjalan Dalam Hatinya Ia Berkata Apa Ia Yang Diucapkan Yantok Dan Adi Namun Demikian Sebagai Anak Kecil Ekok Juga Merasakan Takut Udahlah Jangan Bahas Itu Kita Cerita Lain Saja Jawab Ekok Tegas Di Tengah Mereka Asyik Mengobrol Dan Berjalan Tiba-tiba Saja Mereka Dikejutkan Dengan Hembusan Angin Lumayan Kencang Dari Arah Belakang Hingga Menimbulkan Suara Gemerisik Daunan Semak Belukar Di Kiri Dan Kanan Jalan Selain Itu Tercium Juga Bau Amis Menyengat Seperti Bau Amis Darah Sejenak Mereka Menghentikan Langkah Sembari Mengusap Wajah Masing-masing Karena Debu-debu Yang Dihembus Angin Kuat Menerpa Wajah Mereka Di Saat Itulah Terdengar Suara Isak Tangis Dari Arah Belakang Mereka Refleks Mereka Menoleh Ke Arah Sumber Suara Sungguh Membuat Mereka Ketakutan Yang Teramat Sangat Begitu Melihat Sesuatu Yang Berada Di Belakang Di Balik Kepulan Debu Serta Di Daunan Kering Yang Berterbangan Diterpa Angin Samar Terlihat Seorang Perempuan Dengan Menggunakan Pakaian Duster Berwarna Putih Motif Kembang Berwarna Biru Muda Tengah Menangis Sembari Ngesot Di Tanah Wajah Sosok Perempuan Itu Mengarah Ke Arah Mereka Mbak Ina Ucap Mereka Secara Bersamaan Mendengar Ketiga Anak Kecil Itu Menyebut Nama Mbak Ina Seketika Sosok Yang Diduga Penampakan Mbak Ina Itu Berhenti Namun Hanya Sesaat Kemudian Sosok Mbak Ina Kembali Bergerak Mengesot Di Tanah Namun Gerakannya Sangat Cepat Sembari Tertawa Cekikikan Melihat Hal Itu Sontak Membuat Ketiga Bocah Itu Ketakutan Lari Ucap Mereka Bersamaan Seraya Berlari Kencang Kencangnya Yang Mereka Bisa Sesekali Mereka Melihat Ke Arah Belakang Sosok Itu Namun Suara Tawanya Masih Terdengar Mereka Terus Berlari Hingga Di Persimbangan Gang Rumah Mereka Dengan Nafas Tersengal Karena Lari Bercambur Rasa Takut Mereka Memperlambat Larinya Mereka Mengelah Nafas Selega Karena Akhirnya Penampakan Mbak Ina Tidak Terlihat Lagi Sejenak Mereka Berhenti Di Persimbangan Untuk Mengambil Nafas Keringat Dingin Terlihat Membasai Sekujur Tubuh Ketiga Bocah Itu Mulani Mengi Mengi Oh Coba Melayu Melayu Lih Di Saat Ketiga Bocah Cilik Itu Kelelahan Terdengar Suara Seseorang Yang Berbicara Yang Sepertinya Itu Ditujukan Kepada Mereka Makanya Malam Jangan Pada Lari Lari Sontak Suara Itu Mengejutkan Ketiga Bocil Dan Refleks Mereka Menoleh Ke Sumber Suara Yaitu Dari Sebelah Kiri Mereka Dimana Kira-kira 5 Meter Terdapat Sebuah Pos Kambling Jelas Terlihat Dari Bias Sinar Api Abor Di Pos Kambling Ada Seseorang Tengah Duduk Santai Dengan Kedua Kaki Terjuntai Kebawah Serta Kepala Menunduk Hingga Raut Wajahnya Tertutup Dengan Rambut Yang Panjang Dan Kusut Namun Demikian Ketiga Bocil Itu Dengan Pasti Dapat Mengenali Sosok Perempuan Yang Tengah Duduk Di Pos Kambling Mereka Terkejut Dan Tanpa Aba-aba Seketika Berteriak Dan Kembali Berlari Menuju Ke Rumah Warga Yang Terdekat Karena Seseorang Yang Berada Di Pos Kambling Itu Tidak Lain Adalah Sosok Mbak Ina Setibanya Di Depan Pintu Rumah Warga Yang Paling Dekat Eko Dan Teman Temannya Megedor Pintu Rumah Itu Dengan Kuat Sembari Berteriak Meminta Tolong Tuk 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 Eko Yanto Dan Adi Tak Lama Berselang Daun Pintu Rumah Itu Terbuka Dan Muncul Seorang Pria Parubaya Tentu Saja Si Pemilik Rumah Terkejut Sekaligus Heran Melihat Eko Dan Tanya Ada Apa Kalian Ini Teriak Teriak Tanya Pemilik Rumah Itu Yang Biasa Warga Sekitar Memanggilnya Lek Toha Lek Kami Dikejar Mbak Ina Kami Takut Lek Jawab Eko Dan Temannya Yang Terlihat Mulai Menangis Karena Ketakutan Mendengar Jawaban Eko Dan Kedua Temannya Tentu Saja Lek Toha Terkejut Lalu Ia Menyuruh Ketiga Anak Tetangganya Itu Masuk Kedalam Rumah Setelah Di Dalam Rumah Istri Lek Toha Keluar Dari Kamarnya Mungkin Istrinya Lek Toha Terkejut Mendengar Suara Gaduh Penasaran Ia Bertanya Ono Apa Pak Karo Pucat Pucat Iki Demikian Tanyanya Ada Apa Dengan Anak Anak Ini Dak Tahu Dak Tahu Mak Katanya Dikejar Ina Jawab Lek Toha Ke Istrinya Yang Tentu Saja Membuat Istrinya Terkejut Pula Setelah Diberi Minum Air Putih Ketiga Anak Kecil Itu Terlihat Sedikit Tenang Kemudian Lek Toha Kembali Bertanya Coba Sekarang Kalian Ceritakan Laki Sebenarnya Bagaimana Sehingga Cerita Eko Yanto Dan Adi Menceritakan Semua Apa Yang Baru Saja Mereka Alami Dan Sesekali Mereka Berkidik Ngeri Demikian Pula Dengan Bu Lek Toha Ikut Merasakan Takut Mendengar Cerita Dari Ketiga Anak Kecil Itu Lek Toha Hanya Diam Dan Manggut Manggut Namun Terlihat Dari Raut Wajahnya Tegang Entahlah Apa Yang Tengah Ia Pikirkan Sesaat Kemudian Lek Toha Berbicara Namun Baru Saja Ia Membuka Mulut Hendak Berbicara Tiba Tiba Saja Tok Tok Terdengar Suara Ketukan Di Pintu Depan Sebanyak Dua Kali Ketukan Seketika Lek Toha Mengurungkan Ucapannya Semua Yang Berada Di Dalam Rumah Itu Terdiam Dengan Perasaan Tegang Dan Saling Pandang Tak Satupun Bergerak Atau Berbicara Kembali Ketukan Itu Terdengar Dan Sama Seperti Sebelumnya Ketukan Itu Hanya Dua Kali Istri Lek Toha Melirik Ke Lek Toha Dan Lek Toha Hanya Memberi Isyarat Agar Tetap Diam Kira Kira 15 Menit Situasi Sangat Menegangkan Dan Setelah Ditunggu Beberapa Saat Kemudian Tidak Terdengar Suara Ketukan Itu Laki Lek Toha Mengelah Nafas Lega Lalu Ia Melanjutkan Berbicara Yang Barusan Mengetuk Rumah Itu Bukan Menungso Tapi Entahlah Nggak Tahu Itu Siapa Karena Tandanya Kalau Sebangsa Demit Atau Jin Kalau Ngetuk Rumah Mesti Cuma Dua Kali Ucap Pak Lek Menjelaskan Mendengar Penjelasan Lek Toha Sudah Pasti Membuat Eko Dan Kedua Temannya Itu Semakin Ketakutan Lek Terus Bagaimana Kami Mau Pulang Aku Takut Bapak Marah Kalau Aku Lama Pulangnya Ucap Eko Merasa Khawatir Terlambat Pulang Udah Tenang Saja Nanti Pak Lek Antar Kalian Pulang Jawab Lek Toha Dengan Pasti Namun Bule Seketika Kedua Matanya Menjeling Mendengarnya Jika Pak Lek Toha Akan Mengantar Ketiga Anak Kecil Itu Karena Dia Fikir Jika Lek Toha Pergi Lalu Ia Dengan Siapa Di Rumah Lah Terus Angger Bapak Ngeternob Bocah Ucapnya Khawatir Mendengar Ucapan Istrinya Pak Lek Tersenyum Tipis Lalu Ia Menjawab Ya Di rumah Saja Sendiri Kalau Nggak Ya Ikut Bapak Saja Sekalian Demikian Jawab Lek Toha Santai Pak Lek Dan Bule Toha Memang Bernasib Kurang Beruntung Karena Di Usia Beranjak Senja Mereka Belum Dikarunyai Anak Mereka Hanya Hidup Berdua Tanpa Ada Sebuah Hati Apalagi Cucu Dalam Hidup Mereka Mendengar Ucapan Lek Toha Tentu Saja Bule Menjeling Merasa Takut Jika Ia Harus Tinggal Di Rumah Sendiri Aku Melok Ae Pak Aku Rawanin Yang Madewe An Demikian Ujar Bule Serah Bersiap Diri Mengambil Senter Besar Yang Ada Di Meja Dengan Perasaan Was-was Lek Pintu Dibuka Dan Begitu Pintu Terbuka Lek Toha Langsung Melangkah Namun Tiba-tiba Saja Ia Menghentikan Langkahnya Tepat Di Ambang Pintu Lek Toha Berdiri Mematung Dengan Raut Wajah Terlihat Tegang Melihat Sikap Lek Toha Yang Berdiri Mematung Di Pintu Bule Dan Ketiga Bocah Yang Berada Di Belakangnya Merasa Heran Lalu Bule Pertanyaan Istrinya Lek Toha Tidak Menjawab Justru Pelan Ia Mundur Kembali Serta Langsung Menutup Pintunya Sikap Lek Toha Yang Aneh Tentu Saja Membuat Bule Merasa Aneh Dan Penasaran Apalagi Saat Itu Lek Toha Terlihat Pucat Pasih Dan Tubuhnya Gemetaran Pak Bapak Kenapa Ada Apa Di Luar Pak Kembali Bule Bertanya Dengan Perasaan Tak Nyaman Di Luar Ada Ina Bu Jawabnya Singkat Lalu Ia Kembali Duduk Di Kursi Berusaha Menenangkan Diri Beda Hal Dengan Bule Dan Eko Serta Kedua Temannya Seketika Mereka Beringsut Dan Duduk Berdempetan Di Dekat Lek Toha Sebenarnya Lek Toha Bukanlah Seorang Yang Penakut Tapi Saat Itu Entah Mengapa Ia Begitu Shock Bukan Tanpa Alasan Lek Toha Merasa Shock Karena Ketika Ia Membuka Pintu Dan Melangkah Hendak Keluar Dengan Senter Telah Ia Nyalakan Serta Disorotkan Ke Arah Luar Yang Gelap Ia Melihat Penampakan Ina Tengah Duduk Di Depan Pintu Depan Kira Kira Tiga Meter Di Depan Pintu Itu Tengah Duduk Di Tanah Dengan Posisi Kedua Tangan Menopang Di Tanah Serta Wajahnya Yang Pucat Pasti Mendongak Menghadap Ke Arah Lek Toha Di Ruang Keluarga Lek Toha Beserta Istri Dan Ketiga Anak Tetangganya Itu Masih Duduk Tanpa Sepatah Kata Yang Keluar Dari Mulut Mereka Bingung Entah Harus Berbuat Apa Sementara Di Luar Rumah Terdengar Suara Tangisan Seorang Perempuan Yang Begitu Pilu Tanpa Terasa Malam Terus Merangkak Semakin Larut Dengan Segala Pertimbangan Akhirnya Lek Toha Memutuskan Agar Eko Yanto Dan Edi Menginap Di Rumahnya Dan Esok Pagi Saja Baru Pulang Walau Suara Tangis Perempuan Itu Tidak Terdengar Lagi Pagi Yang Dingin Karena Sejak Subuh Tadi Desa Itu Diguyur Hujan Lumayan Deras Pagi Itu Juga Terlihat Sepit Tidak Seperti Hanya Bekerja Di Alaman Rumah Masing Masing Mungkin Karena Cuaca Hujan Sehingga Warga Lebih Memilih Untuk Berdiam Diri Di Rumah Masing Masing Saja Namun Demikian Masih Ada Beberapa Orang Yang Keluar Rumah Karena Keperluan Medesak Seperti Mbah Harjo Dengan Menggunakan Capil Bambu Ia Berjalan Sendiri Hendak Ke Warung Untuk Membeli Tembakau Yang Kebetulan Baharjo Langsung Masuk Dan Membeli Tembakau Mas Tumbas Tembakau Karumen Yan Ucap Baharjo Kebetulan Saat itu Memang Lek Toha Yang Tengah Duduk Di Warung Karena Bu Lek Tengah Mengasak Di Dapur Kemudian Lek Toha Memberikan Tembakau Dan Menyan Yang Dibesan Baharjo Setelah Membayar Baharjo Langsung Pamitan Pulang Namun Lek Toha Menahannya Bah Duduk Dululah Saya Oprulkan Bah Tahan Lek Toha Kepada Baharjo Baharjo Yang Siap Berlalus Ketika Menghentikan Langkahnya Dan Menoleh Ke arah Lek Toha Dan Berkata Harp Ngobrol Opo Thomas Tanyanya Sembari Tersenyum Bah Ini Ada Cerita Serius Ayolah Masuk Dulu Bah Ucap Lek Toha Lagi Dengan Wajah Serius Melihat Raut Wajah Lek Toha Yang Serius Bahkan Tegang Baharjo Terdiam Lalu Kembali Ia Masuk Kedalam Rumah Lek Toha Dan Duduk Di Ruang Tamu Singkat Cerita Lek Toha Menceritakan Semua Yang Ia Alami Tadi Malam Bersama Istrinya Dan Eko Serta Kedua Temannya Setelah Mendengar Semua Cerita Lek Toha Baharjo Hanya Diam Seperti Memikirkan Sesuatu Lalu Sesaat Kemudian Ia Berbicara Sudah Aku Duga Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Sejak Malam Itu Mas Sewaktu Jenazah Ina Belum Dikepumikan Nantilah Aku Coba Caritahu Dan Menjumpai Sarimen Mas Ujar Mbah Harjo Kepada Lek Toha Iya Mbah Cobalah Caritahu Kenapa Ina Gentayangan Walau Kita Tahu Itu Hanya Cinkor Ina Sambung Lek Toha Lagi Tanpa Terasa Waktu Terus Dan Malam Itu Malam Tujuh Hari Mbah Ina Meninggal Beberapa Orang Warga Baik Kaum Bapak Maupun Ibu Kumpul Di rumah Kang Sarimen Untuk Melaksanakan Tahlilan Tahlilan Tujuh Hari Meninggalnya Mbah Ina Berlangsung Dengan Hidmat Setelah Acara Tersebut Selesai Dilanjutkan Dengan Acara Makan Bersama Diselingi Dengan Obrolan Ringat Lalu Secara Berangsur Warga Mulai Kang Sarimen Mengobrol Warga Yang Masih Duduk Di rumah Itu Lek Toha Pak Tarno Dan Bah Harjo Sambil Minum Kopi Dan Merokok Tembak Kolinting Yang Dicampur Menyan Bah Harjo Berbicara Yang Ditujukan Kepada Kang Sarimen Mas Sarimen Saya Mau Cerita Sekaligus Bertanya Tapi Sebelumnya Saya Mohon Maaf Sampaian Jangan Tersinggung Demikian Bah Harjo Mengawali Obrolan Kang Sarimen Memandang Bah Harjo Dan Menjawab Dengan Pelan Iya Mbah Mau Tanya Apa Tidak 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 Tersinggung Mendengar Kesediaan Kang Sarimen Sejenak Bah Harjo Terdiam Dan Menghelah Nafas Berat Lalu Ia Mulai Berbicara Begini Mas Akhir Akhir Ini Banyak Cerita Warga Yang Ketakutan Bahwa Warga Sering Melihat Bahkan Diikuti Penampaan Yang Perbucut Almarhumah Istrimu Mas Bahkan Salah Satunya Mas Toha Yang Mengalaminya Secara Langsung Jadi Saya Mau Nanya Apakah Mas Sarimen Mengalaminya Juga Atau Tidak Ucap Baharjo Panjang Lebar Mendengar Cerita Dan Pertanyaan Baharjo Kang Sarimen Hanya Diam Sembari Tertunduk Dari Raut Wajahnya Tidak Terlihat Terkejut Justru Ia Terlihat Menangis Hingga Kedua Bahunya Bergetar Melihat Kang Sarimen Menangis Tentu Saja Membuat Baharjo Merasa Bersalah Mungkin Ucapannya Sudah Menyakiti Perasaan Kang Sarimen Demikian Fikir Baharjo Lalu Ia Kembali Berbicara Maafkan Saya Mas Kalau Kata-kata Saya Telah Menyinggung Dan Menyakiti Perasaan Ya Sudahlah Lupakan Saja Mas Sambung Baharjo Meminta Maaf Perlahan Kang Sarimen Mulai Bisa Menguasai Emosionalnya Dengan Sikap Tetap Menunduk Kang Sarimen Berkata Iya Mbah Tidak Apa-apa Justru Saya Minta Maaf Kepada Semua Warga Karena Mendiang Sudah Membuat Tersah Bahkan Ketakutan Sudahlah Mas Jangan Difikirkan Karena Yang Selalu Menampakan Diri Itu Bukan Arwah Istrimu Tapi Itu Sebangsa Jin Atau Jin Kor In Istrimu Terus Saja Kita Doakan Almarhumah Mbak Ina Demikian Ucap Mbah Harjo Pica Iya Mbah Terima Kasih Banyak Ya Mbah Juga Untuk Semua Warga Yang Sudah Membantu Saya Selama Ini Saya Tidak Tau Bagaimana Harus Membalas Kebaikan Warga Semua Terhadap Saya Ucap Kang Sarimin Lagi Dan Kali Ini Kang Sarimin Menangis Sudahlah Mas Itu Semua Sudah Kewajiban Kita Untuk Saling Menolong Hanya Ada Yang Hendak Saya Tanyakan Sama Sampean Tapi Saya Mohon Maaf Sebelumnya Kalau Saya Lancang Ujar Mbah Harjo Mendengar Mendengar Ucapan Baharjo Kang Sarimin Perlahan Mengangkat Wajahnya Dan Menatap Baharjo Dengan Sayu Lalu Ia Berkata Iya Mbah Mau Tanya Apa Lagi Begini Mas Saya Itu Dianggap Saja Mewakili Warga Lainnya Yang Hendak Saya Tanyakan Itu Tentang Keluarga Mas Sarimin Dan Mbak Ina Cucur Kami Semua Merasa Heran Hingga Hari Ketujuh Ini Kok Tidak Terlihat Ada Yang Datang Apa Sampean Tidak Mengabari Keluarga Dan Kalau Memang Tidak Dikabari Itu Kenapa Demikian Pertanyaan Baharjo Kepada Kang Sarimin Mendapat Pertanyaan Demikian Dari Baharjo Seketika Raut Wajah Kang Sarimin Berubah Ia Tidak Langsung Menjawab Bahkan Kembali Ia Tertunduk Dan Menangis Pelan Kang Sarimin Terlihat Begitu Sedih Bahkan Baharjo Meminta Maaf Ya Sudah Kalau Memang Itu Terasa Berat Untuk Diceritakan Tidak Usah Mas Sampaikan Saya Mohon Maaf Lagi Ya Ucap Baharjo Bukan Begitu Mbah Mbah Tidak Salah Yang Salah Itu Mengapa Nasib Saya Kok Buruk Sekali Ucap Kang Sarimin Pilu Sesekali Ia Menyeka Akhir Matanya Yang Semakin Deras Mengalir Di Pipinya Sejenak Kang Sarimin Mengelah Nafas Berat Seakan Ingin Melepaskan Beban Berat Di Dadanya Lalu Ia Mulai Bercerita Siang Itu Sang Mentari Menyinarkan Cahayanya Begitu Terik Sehingga Membuat Para Pekerja Kebun Karet Kelahan Namun Bagaimana Lagi Rasa Panas Dan Lelah Itu Harus Mereka Abaikan Demi Menghidupi Diri Dan Keluarga Di Rumah Siang Itu Para Pekerja Tengah Memuat Kepingan Getah Karet Hasil Dari Kebun Juragan Dimana Mereka Bekerja Hasil Kepingan Karet Itu Dimuat Kebak Mobil Pickup Untuk Dijual Ke Pabrik Pak Istirahat Aja Dulu Parah Nih Cuaca Panas Sekali Kita Lanjutkan Lagi Nanti Setelah Makan Dan Sholat Duhur Teriak Sang Sopir Yang Saat Itu Tengah Berteduh Di Bawah Sebatang Pohon Karet Yang Rimbul Seketika Para Pekerja Merasa Sangat Senang Dan Mengucapkan Banyak Terima Kasih Siap Bos Makasih Banyak Bos Jawab Pekerja Lalu Mereka Mengambil Posisi Masing-masing Untuk Istirahat Baru Saja Beberapa Saat Mereka Beristirahat Tiba Tiba Saja Ada Seseorang Datang Ketempat Itu Dengan Menggunakan Sepeda Motor Dan Langsung Berbicara Kasar Tutup Tutup Saja Kalian Kerjanya Malas Kalian Semua Cepat Selesaikan Demikian Ucapnya Dengan Sikap Congkak Pak Tadi Aku Yang Suruh Silehat Karena Mereka Sudah Capek Biarlah Mereka Isirat Sebentar Pak Jawab Sarimin Setelah Mendekati Seseorang Yang Baru Datang Ya Dialah Pak Parno Atau Bapak Kandung Sarimin Yang Dikenal Sebagai Tokek Atau Juragan Di Desa Itu Pak Suparno Memang Tergolong Sebagai Orang Kaya Di Kampung Itu Yang Memiliki Banyak Kebun Karet Luas Peternakan Sapi Beberapa Toko Sembako Dan Banyak Lagi Aset Lainnya Tanpa Berani Membantah Sarimin Mengajak Para Pekerja Untuk Melanjutkan Bekerja Lalu Pak Parno Pergi Meninggalkan Mereka Dengan Raut Wajah Terlihat Masam Sembari Bekerja Sarimin Berkata Kepada Para Pekerja Maafkan Bapak Aku Yang Selalu Kasar Sama Kalian Ujarnya Merasa Bersalah Gak Apa Bos Bagaimana Laki Memang Begini Nasib Kuli Jawab Mas Saliman Sembari Tersenyum Kecut Singkat Cerita Setelah Selesai Muat Lampengan Karet Kemudian Sarimin Menghidupkan Mobil Pickup Dan Berangkat Menuju Pabrik Yang Tak Jauh Dari Desanya Sarimin Adalah Pekerja Sekaligus Anak Dari Sang Juragan Atau Anak Kandung Pak Suparno Walau Anak Seorang Juragan Sarimin Tidaklah Seorang Yang Manja Ia Selalu Bekerja Keras Membantu Orang Tuanya Bekerja Dan Mengawasi Semua Yang Menjadi Aset Orang Tuanya Selain Itu Suparno Juga Tidak Pernah Memberikan Uang Begitu Saja Kepada Anak Anak Suparno Mengharuskan Semua Anak Bekerja Jika Ingin Uang Setelah Mengantarkan Karet Ke Pabrik Seperti Biasa Sarimin Singah Di Sebuah Warung Kopi Di Pinggiran Jalan Di Warung Itu Sarimin Bebersih Diri Sekaligus Membersihkan Mobil Di Depan Kedai Itu Karena Dekat Kedai Itu Memang Ada Sungai Kecil Yang Bisa Pergunakan Untuk Mencuci Mobilnya Agar Tidak Bau Busuk Karet Habis Ngantar Karet Ke Pabrik Ya Kang Di Tengah Membersihkan Mobil Pickup Tiba Tiba Saja Sarimin Dikejutkan Oleh Sapaan Seseorang Eh Kamu Dek Bikin Kaget Saja Ucap Sarimin Setelah Tahu Siapa Yang Menyapanya Ternyata Seorang Gadis Berparas Manis Nanti Kesambet Menunggu Sungai Ini Baru Tahu Rasa Jawab Gadis Itu Menggoda Iya Ya Aku Ngelamunin Kamu Kode Balas Sarimin Menggoda Gadis Itu Pula Ah Kokong Paling Pinter Kalau Menggoda Sambung Sang Gadis Itu Tersipu Malu Aku Tidak Menggoda Kamu Dek Aku Serius Aku Cinta Sama Kamu Bahkan Aku Akan Menikahimu Kelak Ucap Sarimin Lagi Ucapan Sarimin Sesaat Sang Gadis Hanya Terdiam Ia Merasa Tak Percaya Saat Itu Ada Seorang Pria Menyatakan Cinta Bahkan Ingin Menikahinya Lalu Ia Berkata Dengan Pelan Itu Tidak Mungkin Bisa Terjadi Kamu Kan Tahu Siapa Aku Ini Hanya Seorang Perempuan Yang Tidak Memiliki Kedua Orang Tua Lagi Dan Hidup Menumpang Sama Orang Bekerja Sebagai Pelayan Warung Pinggir Jalan Ucap Gadis Itu Terlihat Sedih Melihat Sang Gadis Bersedih Sarimin Menghentikan Kegiatannya Lalu Ia Mendekati Gadis Itu Deina Jangan Berbicara Seperti Itu Sinta Itu Tidak Memandang Latar Belakang Orang Yang Dicintainya Aku Serius Dan Rencana Aku Nanti Malam Aku Akan Berbicara Kepada Orang Tuaku Untuk Melamarmu Demik Bahwa Ia Benar-benar Mencintai Ina Singkat Cerita Setelah Ia Selesai Membersihkan Mobil Sarimin Salin Pakaian Bersih Dan Minum Kopi Di Warung Dimana Ina Bekerja Sebagai Pelayan Lalu Sarimin Pulang Kerumah Selepas Waktu Maghrib Sarimin Menemui Ayahnya Di Ruang Keluarga Untuk Menyerahkan Uang Hasil Penjualan Karet Tadi Siang Terlihat Ayahnya Tengah Menonton TV Pak Ini Uang Penjualan Tadi Ucap Sarimin Ke Ayahnya Ayah Sarimin Atau Pak Suparno Menoleh Dan Menerimanya Tanpa Berbicara Sepatah Kata Lalu Kembali Ia Mengarahkan Padangannya Ke Arah TV Pak Aku Mau Ngomong Sama Bapak Sarimin Berkata Lagi Jika Ada Yang Ingin Ia Bicarakan Mau Ngomong Apa Min Tungguan Kamu Mau Bicara Sama Bapak Jawab Pak Suparno Acuh Iya Pak Aku Mau Minta Tolong Sama Bapak Untuk Melamarkan Ina Aku Mau Menikahi Ina Pak Ucap Sarimin Menjelaskan Keinginannya Mendengar Niat Sarimin Seketika Pak Suparno Berpaling Dan Berkata Apa Kamu Menikahi Si Ina Pelayan Warung Kopi Itu Edan Kamu Ya Macam Tidak Ada Perempuan Lain Saja Di Kampung Ini Bikin Malu Aku Saja Judul Egan Punya Mantuk Perempuan Seperti Itu Demikian Suparno Berkata Dengan Keras Yang Sungguh Membuat Sarimin Terkejut Bahkan Rasa Tidak Percaya Jika Ayahnya Begitu Merendahkan Perempuan Yang Ia Cintai Astagfirullah Pak Tidak Boleh Menghina Dia Pak Ina Perempuan Baik Baik Walau Dia Pelayan Warung Kopi Aku Mencintainya Pak Jawab Sarimin Sengit Merasa Kecewa Dengan Sikap Dan Ucapan Ayahnya Yang Begitu Merendahkan Ina Bapak Tidak Peduli Apapun Yang Kamu Katakan Yang Jelas Bapak Tidak Setuju Kamu Menikahi Dia Titik Ucap Suparno Tak Kalah Sengit Baik Kalau Bapak Tidak Menyetujui Aku Menikahi Ina Tapi Asal Bapak Tau Saja Tanpa Bapak Dan Ibu Aku Akan Tetap Menikah Demikian Ujar Sarimin Dengan Tegas Yang Tentu Saja Hal Itu Membuat Ayahnya Semakin Berang Lalu Ia Berkata Oke Jika Itu Maumu Tapi Detik Ini Juga Kamu Tinggalkan Rumah Ini Terserah Kamu Mau Pergi Kemana Ucap Suparno Sembari Berdiri Dan Mengusir Sarimin Berlahan Sarimin Berdiri Dari Duduknya Lalu Ia Masuk Kedalam Kamarnya Dan Tak Lama Kemudian Sarimin Keluar Menemui Ayah Dan Ibunya Di Ruang Keluarga Pak Mak Aku Pergi Pamit Sarimin Kepada Kedua Orang Tuanya Lalu Ia Pergi Meninggalkan Rumah Orang Tuanya Melihat Sarimin Pergi Meninggalkan Rumah Suparno Hanya Diam Bahkan Tak Menjawab Pamit Dari Sarimin Beda Hal Dengan Samijem Ibunya Sarimin Ia Menangis Dan Mengejar Sarimin Yang Melangkah Keluar Men Jangan Pergi Nak Panggil Samijen Seraya Menarik Tangan Karena Sarimin Tidak Mak Aku Harus Pergi Sesuai Kengenan Bapak Biarlah Aku Menentukan Nasib Hidupku Sendiri Maafkan Sarimin Ya Mak Ucap Sarimin Sembari Memeluk Ibunya Tapi Kamu Mau Kemana Le Tanya Samijen Dengan Air Mata Berderai Di pipi Tuanya Mak Aku Ini Laki Laki Tak Usah Mama Risaukan Aku Aku Akan Menikahi Ina Dan Pergi Dari Kambung Ini Walau Tak Tau Kemana Ujar Sarimin Ceraya Melepaskan Pelukanya Mama Merestui Kalian Nak Walau Mama Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Pergilah Nak Semoga Kalian Bahagia Ya Ucap Samijen Sembari Melepaskan Kalung Emas Dari Lahirnya Dan Sebuah Cincin Dari Jari Tangannya Lalu Menyerahkan Kepada Sarimin Bawalah Ini Nak Untuk Modal Hidupmu Dan Cincin Ini Untuk Mas Kawin Melihat Itu Sarimin Kembali Memeluk Ibunya Sembari Menangis Dan Berkata Nggak Usah Mak Nanti Bapak Marah Sama Mama Biarlah Kami Berjuang Sendiri Mak Ucap Sarimin Diselat Tangisnya Jangan Fikirkan Itu Nak Terimalah Ini Jika Kamu Sayang Sama Mama Semoga Bermanfaat Buat Muna Ucap Samijem Memaksa Agar Putranya Menerima Pemberiannya Singkat Cerita Dengan Segala Keyakinan Dan Keteguhan Hati Ia Pergi Dan Menikah Dengan Gadis Pujaan Yang Ia Cintai Yaitu Ina Gadis Yatim Piatu Yang Bekerja Sebagai Pelayan Warung Kopi Pinggir Jalan Sementara Sarimin Anak Seorang Judagan Kaya Di Kampungnya Setelah Menikah Sarimin Memboyong Istrinya Pergi Merantau Ke Sebuah Daerah Yang Jauh Dari Kampungnya Dengan Penuh Keyakinan Mereka Berdua Membina Rumah Tangga Walau Harus Berjuang Dengan Susah Payah Untuk Hidup Sarimin Dan Ina Saling Menguatkan Serta Menciptakan Rasa Bahagia Dalam Rumah Tangganya Kebahagiaan Sarimin Bersama Ina Semakin Nyata Dengan Kehamilan Ina Setelah Hampir Tiga Tahun Dinantikan Sungguh Kebahagiaan Yang Tidak Terkira Bagi Sarimin Saat Mengetahui Kehamilan Istrinya Karena Salah Satu Tujuan Dalam Membina Rumah Tangga Ialah Memiliki Buah Hati Dan Saat Itu Lengkap Sudah Kebahagiaan Sarimin Dan Ina Namun Menginjak Kehamilan Ina Yang Ketujuh Bulan Ada Hal Anah Yang Terjadi Kepada Ina Ina Selalu Mendapat Gangguan Gangguan Yang Menakutkan Ina Sering Melihat Penampakan Menyeramkan Ketika Sedang Di Kamar Mandi Atau Di Saat Ia Tengah Sendiri Di Rumah Hingga Suatu Malam Sebelum Tidur Sempat Ina Menceritakan Apa Yang Terjadi Kepada Sarimin Gang Aku Takut Loh Kalau Sendiri Di Rumah Apalagi Kalau Ke Kamar Mandi Walau Siang Hari Aku Selalu Didatangi Maluk Tinggi Besar Hitam Maluk Itu Menyeramkan Gang Demikian Ina Mengadukan Kepada Sarimin Masa Iya Dek Selama Ini Kan Gak Pernah Ada Apa-apa Jawab Sarimin Seakan Ia Tak Percaya Bahkan Sarimin Sempat Berpikir Jika Itu Hanya Perasaan Dan Cari Perhatian Saja Karena Ingin Dimaja Maklum Sedang Hamil Bener Kang Aku Gak Bohong Bahkan Pernah Waktu Malam Kak Pergi Kenduri Di Rumah Tetangga Ketika Seperti Ada Yang Meraba Perut Kukang Pas Aku Bangun Aku Terkejut Karena Sosok Hitam Itu Yang Sedang Meraba Perut Kuk Demikian Ina Menjelaskan Dengan Serius Kepada Sarimin Mendengar Cerita Ina Kang Sarimin Hanya Diam Ia Lalu Berkata Mudah Mudah Gak Kenapa Napa Ya Dek Besok Lass Pulang Kerja Aku Tanya Sama Bahar Joe Apa Sebenarnya Gangguan Makhluk Itu Sekarang Kita Tidur Raja Yuk Besok Pagi Aku Harus Kerja Ucap Sarimin Seraya Memeluk Ina Serta Mencium Lembut Kening Istri Yang Ia Cintai Kesokan Paginya Seperti Biasa Sarimin Berangkat Kerja Ke Kebun Ya Sarimin Setiap Hari Bekerja Di Kebun Namun Ia Hanya Sebagai Pekerja Saja Karena Kebun Itu Bukanlah Miliknya Melainkan Kebun Warga Yang Mempekerjakan Ke Sarimin Di Kebun Ia Terus Bekerja Namun Entah Mengapa Hari Itu Sarimin Terlihat Kurang Bersemangat Fikirannya Tidak Karuan Hingin Rasanya Segera Pulang Ke rumah Namun Pekerjaan Belum Selesai Dan Sarimin Akan Menyelesaikan Pekerjaannya Terlebih Dahulu Tiba-tiba Saja Kang Sarimin Terdengar Suara Anak Kecil Memanggil Sarimin Menghentikan Kegiatannya Dan Mengarahkan Pandangannya Ke Sumber Suara Sarimin Melihat Seorang Anak Kecil Tengah Berlari Menghampirinya Ya Itulah Yanto Ada Apa Lih Kok Lari-lari Tanya Sarimin Kang Mbak Ina Sakit Dan Jatuh Di Kamar Mandi Cepat Pulang Kang Teriak Yanto Memberitahukan Kepada Kang Sarimin Jika Mbak Ina Jatuh Di Kamar Mandi Mendengar Berita Itu Sarimin Sangat Terkejut Tanpa Memberasi Peralatan Kerja Ia Langsung Pulang Namun Sialnya Di Perjalanan Sepeda Miliknya Rusak Rantainya Putus Dan Mau Tidak Mau Akhirnya Sarimin Harus Berjalan Kaki Melanjutkan Perjalanan Pulang Setibanya Di rumah Sarimin Tidak Menemukan Istrinya Dan Beberapa Warga Yang Saat Itu Berada Di Rumah Hanya Memberitahukan Jika Puskesmas Sarimin Langsung Menuju Puskesmas Dan Menemukan Istrinya Tengah Sekarat Yang Akhirnya Meninggal Dunia Namun Ada Yang Membuat Sarimin Terkejut Yaitu Kata-kata Terakhir Istrinya Sebelum Meninggal Dunia Siapa Yang Mengambil Anak Kita Ya Kalimat Itu Demikian Sarimin Menceritakan Semua Kisah Hidupnya Bersama Ina Kepada Baharjo Dengan Panjang Lebar Serta Tak Hanti Pening Air Matanya Terus Mengalir Mendengar Kisah Perjalanan Hidup Sarimin Dan Ina Hingga Di Desa Itu Baharjo Bersama Le Toha Termenung Ikut Merasakan Sakit Pedihnya Lalu Baharjo Berkata Yang Sabar Dan Kuat Ya Mas Mungkin Semua Ini Sudah Suratan Takdir Dari Allah Ucap Baharjo Menguatkan Sarimin Jadi Mbah Menurut Mbah Ada kaitannya Apa Tidak Penampakan Yang Dialami Istriku Dengan Kematiannya Mbah Dengan Suara Bergetar Dan Air Matanya Deras Mengalir Sarimin Bertanya Kepada Mbah Harjo Mendapat Pertanyaan Dari Sarimin Mbah Harjo Tidak Langsung Menjawab Sesaat Ia Menatap Wajah Sarimin Dengan Lembut Lalu Ia Berkata Sebelumnya Saya Mau Tanya Lagi Mas Setelah Istrimu Meninggal Kira-kira Pernah Apa Tidak Dimimpikan Atau Bagaimana Sama Istrimu Tanya Mbah Harjo Lagi Iya Mbah Hampir Setiap Malam Dia Datang Mbah Kalau Datang Dia Hanya Diam Di Sudut Kamar Saja Tapi Dalam Mimpi Dia Bilang Kalau Dia Tidak Ikhlas Diperlakukan Seperti Ini Begitu Mbah Aku Tidak Faham Apa Maksudnya Ujar Sarimin Menjelaskan Yang Ia Alami Mendengar Keterangan Sarimin Baharjo Manggut-manggut Seakan Ia Tengah Menelaas Cerita Sarimin Lalu Lalu Dengan Sangat Hati-hati Mbah Harjo Berbicara Mas Sampaian Sudah Berapa Lama Tidak Pulang Ke Orang Tua Sampaian Aku Sudah Tiga Tahun Mbah Tidak Pulang Memangnya Kenapa Mbah Jawab Dan Tanya Sarimin Begini Mas Usahakan Dalam Waktu Dekat Sampaian Pulang Dulu Karena Saya Yakin Jawaban Pertanyaan Sampaian Ada Di Sana Jawab Mbah Harjo Sarimin Terlihat Bingung Namun Ia Tak Berani Untuk Bertanya Lagi Sarimin Memikirkan Apa Kaitannya Kematian Istrinya Dengan Orang Tuanya Di Kampung Rencananya Kapan Mas Sarimin Pulang Kampung Kalau Bisa Cepatnya Jangan Sampai Terlambat Karena Apa Yang Telah Terjadi Kepada Istrimu Jawabannya Disana Sambung Bah Harjo Mengingatkan Agar Segera Mungkin Pulang Kampung Iya Mas Sebaiknya Sampai Cepat Berangkat Kalau Mas Langkos Insya Allah Saya Bantu Mas Sambung Lek Toha Memberi Semangat Bahkan Bersedia Membantu Mendengar Saran Dan Bantuan Dari Tetangganya Sarimin Merasa Sangat Terharu Bahkan Berterima Kasih Hingga Kembali Sarimin Menangis Masya Allah Terima Kasih Mbak Lek Juga Yang Lainya Yang Begitu Peduli Sama Aku Semoga Allah Membalas Atas Kebaikan Semua Ini Dengan Beribu Kebaikan Makasih Mbak Lek Ucap Sarimin Sebari Mengusap Air Matanya Amin Ya Sudah Sekarang Istirahat Saja Ya Kami Mau Pamit Pulang Dulu Nanti Kabar Ya Kalau Mau Berangkat Ujar Mbak Harjo Sekalian Pamit Pulang Bersama Yang Lainya Setelah Semua Tamu Pulang Sarimin Menutup Dan Mengunci Pintu Rumahnya Lalu Ia Masuk Kedalam Kamar Untuk Istirahat Di Dalam Kamar Yang Temaram Ia Membaringkan Tubuh Lelahnya Di Kasur Kapuk Kedua Matanya Memandang Ke Dinding Kamar Dimana Tergantung Baju Kesayangan Istrinya Fikir Hanya Melayang Entah Kemana Mengenang Masa Indah Ketika Bersama Sang Istri Tercinta Tanpa Terasa Mending Air Matanya Kembali Menetes Teringat Pula Kata-kata Baharjo Yang Mengatakan Jika Jawaban Semua Yang Terjadi Berada Di Kampungnya Sungguh Ucapan Baharjo Menjadi Teka-teki Yang Sulit Untuk Dicerna Bahkan Penuh Misteri Yang Mengerikan Waktu Terus Merangkak Semakin Larut Namun Sarimin Belum Juga Dapat Tidur Hingga Entah Sudah Jam Berapa Malam Itu Tiba-tiba Saja Sarimin Mendengar Suara Tangis Seorang Perempuan Suara Itu Terdengar Sangat Dekat Di Telinganya Mendengar Suara Tangis Itu Membuat Jantung Sarimin Berdebar Masih Suaranya Dengan Cara Menahan Nafas Walau Sesaat Suara Tangis Itu Semakin Jelas Ia Dengar Seperti Memang Berada Di Dalam Kamarnya Perlahan Sarimin Bangun Dari Baringnya Namun Tiba-tiba Saja Suara Tangis Itu Berhenti Dan Berganti Dengan Suara Perempuan Berbicara Seakan Ditujukan Kepadanya Kam Aku Tidak Ikhlas Demikian Suara Itu Berkata Singkat Mendengar Ucapan Seorang Perempuan Yang Tidak Terlihat Namun Sarimin Sangat Mengenali Dengan Baik Suara Itu Itulah Suara Perempuan Yang Beberapa Tahun Hidup Bersamanya Tiada Lain Itulah Suara Mbak Ina Dengan Suara Bergetar Serta Bening Air Mata Menetes Dari Kedua Matanya Sarimin Berbicara Dek Dek Ina Sebenarnya Dek Kenapa Mengapa Dek Seperti Ini Biarlah Apa Yang Belum Selesai Di Dunia Ini Ada Yang Tenang Saja Di Sana Ujar Sarimin Lirih Bahkan Sarimin Menangis Terharu Terseduh Setelah Sarimin Berkata Demikian Seketika Suasana Sangat Ending Tidak Terdengar Suara Tangis Dan Bicara Ina Lagi Bahkan Suara Jangkrik Di Luar Rumah Pun Tidak Terdengar Sarimin Kembali Memaringkan Tubuhnya Di Tempat Tidur Dengan Posisi Terlentang Mungkin Karena Sangat Lelah Sesaat Kemudian Ia Tertidur Dengan Pulas Langit Terlihat Gelap Menghitam Walau Saat Itu Siang Hari Sesekali Terlihat Pula Cahaya Kilat Menyelaukan Mata Yang Diilingi Suara Petir Kecil Menandakan Tak Lama Lagi Akan Turun Hujan Sarimin Terus Melangkah Menelusuri Jalan Setapak Menuju Ke Arah Hutan Siang Itu Sarimin Hendak Ke Hutan Untuk Memasang Pukat Burung Murai Batu Setibanya Di Dalam Hutan Secedak Sarimin Beristirahat Untuk Mengambil Nafas Setelah Sedikit Berlari Suasana Di Dalam Hutan Terasa Sangat Gelap Mungkin Karena Tengah Hujan Deras Di Dalam Hutan Dengan Pepohonan Yang Tinggi Dan Besar Serta Rapat Lumayan Sedikit Membuat Sarimin Terlindung Dari Curah Hujan Karena Suasana Gelap Sarimin Mengeluarkan Senter Besar Dari Tasnya Dan Menyalakannya Dengan Sebilah Golok Tajam Tergenggam Erat Di Tangan Sebagai Satu-satunya Senjata Untuk Jaga Diri Ia duduk Bersandar Pada Sebatang Pohon Yang Paling Besar Sesekali Ia Mengibaskan Tangan Untuk Mengusir Gerombola Nyamuk Yang Mulai Mengerubunginya Tiba-tiba Saja Kang Terdengar Suara Perempuan Memanggil Namanya Sarimin Terkesiap Seketika Ia berdiri Dari duduknya Sarimin Mengarahkan Cahaya Senternya Ke segala Arah Untuk Mencari Dimana Pemilik Suara Yang Sangat Ia Kenali Yakni Suara Inah Dengan Dada Berdebar Serta Budu Roma Bermang Sarimin Mulai Melangkah Mengikuti Arah Suara Yang Terdengar Terus Menerus Tanpa Sadar Sarimin Terus Melangkah Masuk Lebih Dalam Lagi Kedalam Hutan Hingga Ia Harus Berhenti Tepat Di Depan Sebatang Pohon Yang Berukuran Sangat Besar Dan Rimbun Pohon Itu Mirip Dengan Pohon Beringin Karena Akar Akarnya Berjuntayan Ke Bagian Bawah Di Bawah Pohon Besar Itu Sarimin Melihat Ada Sosok Perempuan Dengan Menggunakan Pakaian Terusan Berwarna Putih Kedua Terkejut Setelah Ia Sorotkan Cahaya Senternya Kebagian Sosok Perempuan Yang Terikat Di Pohon Besar Di Hadap Pahnya Dek Ina Sarimin Tercekat Bagaimana Tidak Di Dalam Hutan Yang Gelap Ia Melihat Istrinya Sendiri Dan Terikat Pada Sebatang Pohon Bahkan Di Kiri Dan Kanan Pohon Itu Berdiri Dua Sosok Makhluk Mengerikan Yang Entah Apa Seakan Tertunduk Perlahan Terangkat Dan Memandang Ke arah Sarimin Terlihat Raut Wajahnya Pucat Pasi Dengan Luka Lebah Membiru Seperti Bekas Pukulan Benda Tumpul Atau Apalah Terlihat Bibirnya Bergetar Dan Ina Berkata Kang Aku Ikhlas Jika Memang Harus Mati Tapi Aku Tidak Relah Jika Aku Diperlakukan Seperti Ini Demikian Ucapnya Lalu Ina Menangis Terseduh Tanpa Diduga Tiba-tiba Saja Kedua Makhluk Yang Berada Di Kiri Dan Kanan Ina Menyambuk Tubuh Ina Secara Berlantian Tentu Saja Membuat Ina Menjerit Dan Menggeliat Merasakan Sakit Yang Teramat Sang Melihat Tubuh Sang Istri Diperlakukan Demikian Sudah Pasti Sarimin Tidak Membiarkannya Ia Tidak Peduli Siapa Yang Ia Hadapi Dengan Golok Di Tangan Sarimin Langsung Menyerang Kedua Makhluk Itu Namun Sekali Tangkisan Saja Tubuh Sarimin Terpental Hingga Tubuh Sarimin Terhempas Pada Sebatang Pohon Sarimin Menggerang Kesakitan Dadanya Terasa Sesak Sarimin Muntah Darah Segar Menyemburu Hingga Membasai Bagian Dadanya Astagfirullah Sarimin Terus Beristighfar Keringat Dingin Mengucur Deras Dari Tubuhnya Lalu Ia Bangkit Dan Duduk Di Tepi Tempat Tidurnya Astagfirullah Aku Mimpi Buruk Ya Ternyata Ketika Terlap Tidur Ia Bermimpi Tengah Berada Di Hutan Dan Melihat Istrinya Tengah Dirantai Dan Dicambuki Makhluk Mengerikan Ya Allah Apa Sebenarnya Yang Telah Terjadi Kepada Istriku Ucap Sarimin Lirih Sembari Mengusap Wajah Lalu Ia Melangkah Hendak Ke Dapur Untuk Mengambil Air Minum Karena Saat Itu Tenggorokannya Sangat Kering Dan Haus Namun Ketika Ia Hendak Berdiri Dari Tempat Tidur Ia Merasakan Sakit Dan Perih Di Bagian Punggungnya Penasaran Sarimin Mendekati Lemari Pakaian Yang Di Pintunya Terdapat Cermin Besar Sarimin Ingin Melihat Ada Apa Sebenarnya Di Bagian Punggungnya Karena Ia Merasakan Sakit Setelah Berada Di Depan Lemari Sarimin Membuka Bajunya Dan Menghadapkan Punggungnya Kebagian Cermin Astagfirullah Sarimin Beristighfar Dari Bayangan Cermin Itulah Ia Melihat Di Bagian Punggungnya Terdapat Luka Lebah Membiru Segera Ia Mengenakan Kembali Bajunya Dengan Perasaan Tidak Karuan Sarimin Melanjutkan Langkahnya Menuju Dapur Di Dapur Sarimin Langsung Menuangkan Air Putih Dari Carat Aluminium Kedalam Gelas Dan Langsung Meminumnya Dirasa Sudah Cukup Kemudian Sarimin Melangkah Hendak Kembali Kedalam Kamar Dan Tidur Tanpa Sengaja Ujung Matanya Melirik Ke arah Sudut Ruang Dapur Yang Temarang Seketika Bulu Kuduknya Meremang Sejenak Ia Menghentikan Langkahnya Seraya Berkata Dek Aku Tidak Merasa Takut Tapi Aku Merasa Sedih Kenapa Sebenarnya Adek Ini Aku Tidak Mengerti Akan Semua Ini Demikian Ucapnya Lirik Lalu Sarimin Melanjutkan Langkahnya Langsung Masuk Kedalam Kamar Dan Tidur Suara Kicauan Burung Dan Kokok Ayam Bersahutan Menyambut Datangnya Pagi Sarimin Terjaga Dari Tidurnya Tubuhnya Terasa Begitu Berat Dan Lelah Karena Tadi Malam Ia Tidak Cukup Tidurnya Namun Demikian Sarimin Tetap Bangun Dan Langsung Keluar Kamar Untuk Berbudu Di Kamar Mandi Yang Berada Di Belakang Rumahnya Setelah Melaksanakan Kewajiban Sholat Fardu Subuh Sarimin Duduk Di Ruang Tamu Sembari Minum Kopi Dan Merokok Masih Terengiang Dengan Kata-kata Mbah Harjo Dan Masih Terbayang Dengan Mimpi Buruk Yang Ia Alami Semalam Sarimin Semakin Tak Mengerti Dan Bingung Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Segala Pertimbangan Akhirnya Sarimin Memutuskan Pagi Itu Juga Akan Berangkat Pulang Ke Kampung Setelah Berkemas Beberapa Lep Pakaian Yang Akan Dibawa Sarimin Berangkat Tak Lupa Ia Pamitan Kepada Mbah Harjo Dan Lek Toha Setelah Melakukan Perjalanan Selama 6 Jam Dengan Menggunakan Bus Sarimin Tiba Di Kampung Selanjutnya Ia Menggunakan Jasa Ojek Untuk Tiba Di rumah Orang Tuanya Setibanya Di depan Rumah Orang Tuanya Sesaat Ia Berdiri Mematung Dadanya Berdebar Berbagai Rasa Dan Fikiran Berkecamuk Mungkin Karena Kurang Lebih Tiga Tahun Ia Tidak Pernah Pulang Rumah Itu Terlihat Sepi Namun Masih Terdengar Ada Suara Seseorang Di Dalamnya Dengan Ragu Sarimin Mulai Melangkah Menjijakan Kaki Di Teras Rumah Entah Mengapa Tiba-tiba Saja Buluk Kuduk Meremang Ada Rasa Takut Dan Ngeri Merasuki Jiwanya Bukan Karena Takut Pada Ayahnya Karena Saat Itu Kembali Setelah Tiga Tahun Yang Lalu Diusir Bapaknya Tapi Entahlah Assalamualaikum Setelah Di depan Pintu Sarimin Mengucapkan Salam Namun Tidak Ada Yang Menjawab Salam Atau Yang Membukakan Pintu Untuknya Setelah Menunggu Pintu Itu Tidak Terkunci Perlahan Sarimin Masuk Kedalam Rumah Orang Tuanya Dan Terus Melangkah Masuk Cilias Rumah Zaman Dulu Memang Panjang Kebelakang Jadi Mungkin Saja Yang Berada Di Dalam Rumah Tidak Mendengar Salam Yang Datang Jika Penghuninya Tengah Berada Di Bagian Belakang Sarimin Terus Masuk Kedalam Rumah Hingga Tepat Di Depan Pintu Kamar Disana Di Antaranya Ibunya Dan Kedua Adiknya Sementara Di Atas Tempat Tidur Terlihat Suparno Tengah Terbaring Dengan Posisi Terlentang Badannya Sangat Kurus Hingga Raut Wajahnya Terlihat Bagai Tengkorak Yang Masih Terbalut Kulit Mungkin Ayahnya Tengah Sakit Keras Fikir Sarimin Assalamualaikum Dengan Suara Bergetar Kembali Sarimin Mengucapkan Salam Seketika Semua Suparno Menoleh Ke arah Pintu Dan Mereka Sangat Terkejut Melihat Siapa Yang Datang Dan Mengucapkan Salam Melihat Sarimin Datang Sang Ibu Berteriak Samijem Langsung Berdiri Dan Melangkah Mendatangi Sarimin Min Akhirnya Kamu Pulang Nak Ucap Samijem Seraya Memeluk Sarimin Seketika Tangisnya Pecah Demikian Pula Dengan Kedua Adiknya Kamu Kemana Saja Nak Mama Kangen Sama Kamu Bapak Kamu Juga Kangen Kamu Nak Tapi Kami Tidak Tahu Harus Mencari Kamu Kemana Ucap Samijem Lagi Kepada Sarimin Mendapat Pertanyaan Ibunya Sarimin Hanya Diam Dan Menangis Di Dalam Pelukan Ibunya Tiba-tiba Saja Terdengar Suara Batuk Dan Memanggil Sarimin Yah Suparno Yang Terbatuk Dan Memanggil Sang Anak Sarimin Sarimin Melepaskan Pelukan Ibunya Lalu Ia Mendekat Kepada Ayahnya Yang Terbaring Tak Berdaya Di Atas Kasur Suparno Terlihat Seperti Kesulitan Bernafas Iya Pak Sarimin Pulang Pak Ucap Sarimin Sembari Memegang Tangan Kanan Ayahnya Sini Min Bapak Mau Bicara Sama Kamu Nak Perintah Suparno Agar Sarimin Lebih Mendekat Ke Bagian Kepalanya Setelah Sarimin Dekat Dengan Kepalanya Suparno Mengenggam Tangan Sarimin Lalu Ia Mulai Berbicara Min Bapak Mau Minta Maaf Sama Kamu Nak Walau Bapak Yakin Kamu Tidak Akan Memaafkan Bapak Ucap Suparno Mengawali Obrolannya Sudahlah Pak Bapak Tidak Perlu Minta Maaf Justru Sarimin Yang Harus Minta Maaf Dan Sarimin Sekarang Pulang Ini Mau Mengabari Jika Istriku Indah Sudah Meninggal Pak Juga Anakku Yang Ada Di Dalam Kandungannya Pak Demikian Sarimin Memberitahukan Kepada Ayahnya Dengan Tangis Yang Tak Dapat Ia Tahan Lagi Mendengar Cerita Sarimin Tentu Saja Samijem Juga Yang Lainnya Terkejut Bahkan Menangis Tidak Dengan Suparno Namun Terlihat Bening Air Mata Menetes Dari Sudut Matanya Genggaman Tangan Suparno Semakin Kuat Dengan Suara Bergetar Dan Terengah Suparno Kembali Berkata Maafkan Bapak Bapak Yang Menyebabkan Kematian Istri Dan Anakmu Mereka Bapak Jadikan Tubal Pesugihan Demikian Ucap Suparno Yang Diiringi Tangis Bagai Tersambar Petir Mendengar Ucapan Ayahnya Jika Istri Dan Anaknya Mati Karena Dijadikan Tumbal Pesugihan Ayahnya Demikian Pula Dengan Ibu Dan Kedua Adiknya Bapak Bapak Bercanda Kan Itu Tidak Mungkin Bapak Lakukan Ucap Sarimin Merasa Tak Percaya Apa Yang Ia Dengar Dari Mulut Ayahnya Saat Itu Suparno Hanya Menangis Lalu Ia Kembali Berkata Bapak Tidak Berbohong Min Aku Benci Dengan Ina Karena Dia Sudah Mengambil Kamu Dari Kami Sekarang Kuncinya Ada Di Atas Lemari Itu Min Ujar Suparno Lagi Kepada Sarimin Memangnya Ada Apa Di Dalam Lemari Itu Pak Tanya Sarimin Tak Mengerti Dengan Perintah Bapak Itu Kau Buka Saja Min Semua Untuk Munak Dan Maafkan Bapak Jawab Suparno Tanpa Bertanya Lagi Sarimin Menuruti Perintah Ayahnya Untuk Membuka Satu Lemari Besar Berwarna Hitam Yang Selama Ini Lemari Itu Sebagai Lemari Rahasia Dan Hanya Suparno Yang Boleh Membuka Lemari Itu Sarimin Meraba-raba Bagian Atas Lemari Itu Untuk Mencari Kunci Yang Dimaksud Ayahnya Dan Tak Lama Sarimin Pun Mendapatkannya Lalu Dengan Tangan Terlihat Gemetaran Sarimin Membuka Lemari Itu Seketika Sarimin Juga Yang Lain Terkejut Melihat Isi Lemari Itu Ya Lemari Besar Yang Terbuat Dari Kayu Itu Penuh Dengan Uang Serta Emas Batangan Kedua Mata Sarimin Terbelalak Melihatnya Pelahan Ia Membalikan Badan Dan Melangkah Mendekati Ayahnya Yang Terbaring Di Atas Kasur Sembari Terus Menangis Lalu Sarimin Bertanya Pak Apa Maksudnya Dengan Semua Ini Pak Tanya Sarimin Tegang Mendapat Pertanyaan Dari Sarimin Suparno Menangis Semakin Keras Dengan Sesengguhkan Suparno Menjawab Itu Semua Hasil Dari Menumbalkan Istri Dan Anakmu Men Ambillah Semua Milaimu Jawab Suparno Jadi Bener Pak Anak Istriku Mati Karena Dijadikan Tumbal Pesugian Sama Bapak Sungguh Biadab Dan Aku Tidak Akan Pernah Memaafkan Bapak Ambillah Semua Harta Setan Sama Bapak Ucap Sarimin Berang Seraya Melangkah Keluar Dari Kamar Mendengar Ucapan Dan Sikap Sarimin Suparno Hanya Menangis Menyesali Perbuatan Keji Yang Telah Ia Lakukan Maafkan Bapak Nak Hanya Kata Itu Yang Keluar Dari Mulutnya Karena Sesaat Kemudian Suparno Terlihat Kesulitan Bernafas Kedua Matanya Terbelalak Mulutnya Mengangam Mengeluarkan Suara Yang Sungguh Mengerikan Seperti Suara Lembu Yang Tengah Disembeli Kedua Adiknya Panik Tak Tahu Apa Yang Harus Diperbuat Sementara Samijem Mengejar Sarimin Yang Pergi Keluar Rumah Di Depan Rumah Samijem Berteriak Sembari Menangis Memanggil Sarimin Yang Beberapa Langkah Lagi Keluar Dari Halaman Rumah Sarimin Mama Mengerti Bagaimana Perasaan Muna Tapi Lihatlah Mama Saat Ini Mama Sayang Sama Kamu Nak Mama Rindu Sama Kamu Kemarilah Nak Jangan Tinggalkan Mama Lagi Ucap Samijem Dengan Tangis Pilu Mendengar Ibu Yang Telah Melahirkannya Memanggil Dan Menangis Sarimin Menghentikan Langkahnya Lalu Perlahan Sarimin Membalikan Badan Dan Menatap Ibunya Yang Tengah Menangis Dengan Air Mata Terus Mengalir Sarimin Berkata Mak Sarimin Sayang Sama Mama Juga Bapak Tapi Kali Ini Bapak Sudah Sangat Keterlaluan Bahkan Biadab Sarimin Tidak Bisa Memaafkan Bapak Sampai Kapanpun Mak Dan Sarimin Tidak Sanggup Berada Di rumah Ini Bahkan Sarimin Tidak Sanggup Lagi Hidup Di Dunia Ini Maha Demikian Sarimin Berkata Sembari Menangis Melihat Sarimin Menangis Samijem Langkah Mendekati Anaknya Seraya Memeluk Erat Dan Berkata Sabar Ya Nak Mama Sangat Mengerti Kamu Tapi Jangan Lakukan Bapak Muna Ucap Samijem Memohon Agar Ia Tidak Terut Dibenci Sarimin Iya Mak Tapi Mengapa Bapak Begitu Tega Sama Aku Aku Benci Bapak Mak Dia Bukan Manusia Tapi Iblis Ucap Sarimin Dengan Keras Melepas Emosi Jiwanya Yah Manusia Mana Yang Tak Merasa Sakit Jika Orang Yang Dicinta Pergi Untuk Selamanya Karena Perbuatan Orang Lain Apalagi Yang Melakukannya Justru Keluarga Sendiri Di Tengah Sarimin Menangis Dalam Pelukan Ibunya Tiba-tiba Saja Samina Adik Perempuan Sarimin Datang Menghampiri Sembari Menangis Dan Berkata Mas Bapak Meninggal Ucap Samina Memberitahukan Kepada Samirin Dan Ibunya Jika Ayahnya Meninggal Dunia Seketika Sarimin Dan Samijem Terdiam Dan Menoleh Kepada Samina Baguslah Iblis Itu Mati Karena Dia Tak Layak Hidup Di Dunia Ini Karena Dia Akan Terus Mengorbankan Orang Lain Ucap Sarimin Dengan Raut Wajah Penuh Kebencian Mendengar Ucapan Sarimin Seketika Samina Menatap Sarimin Seraya Berkata Iya Mas Bapak Memang Salah Tapi Sekarang Bapak Sudah Meninggal Mas Mas Tidak Boleh Berkata Seperti Itu Demikian Ujar Samina Kepada Samiren Kamu Bisa Bicara Seperti Ini Karena Kamu Tidak Merasakan Apa Yang Aku Rasakan Coba Kalau Anak Dan Suamimu Yang Dijadikan Tumbal Sama Dia Aku Yakin Mungkin Kamu Gila Jawab Sarimin Sengit Mendengar Ucapan Sarimin Samina Hanya Diam Dan Tertunduk Sembari Menangis Sudah Jangan Ribut Sekarang Kamu Mau Kemana Nak Samijem Menengahi Dan Bertanya Tujuan Sarimin Akan Pergi Karena Samijem Yakin Sarimin Tidak Mau Melihat Ayahnya Lagi Singkat Cerita Sarimin Memberitahukan Kepada Ibunya Jika Ia Akan Kembali Dimana Ia Pergi Serta Memberikan Alamatnya Lalu Sarimin Melangkah Pergi Meninggalkan Keluarganya Dengan Perasaan Yang Begitu Hancur Dengan Perasaan Yang Begitu Pedih Dan Perih Samijem Melepas Kepergian Anak Pertamanya Itu Dalam Situasi Yang Benar-benar Membuatnya Serba Salah Dan Saat Itu Samina Hanya Bisa Pasrah Saja Setelah Sarimin Pergi Dan Tidak Terlihat Lagi Barulah Samijem Berbalik Dan Melangkah Kembali Masuk Kedalam Rumah Untuk Menemui Suaminya Yang Kini Sudah Tak Bernyawa Lagi Dalam Keluarga Itu Tidak Hanya Sarimin Yang Merasakan Kehancuran Hati Demikian Pula Dengan Samijem Ia Menghadapi Situasi Yang Sungguh Membuatnya Serba Salah Antara Anak Dan Suaminya Dan Akhirnya Samijem Hanya Bisa Menangis Merasakan Kepiluan Yang Antah Kepada Siapa Harus Ia Surahkan Selain Kepada Allah Sang Maha Pencipta Dan Kedua Adiknya Sarimin Yang Berusaha Untuk Menguatkannya Setibanya Di Dalam Kamar Samijem Melihat Suaminya Yang Puluhan Tahun Hidup Dibuat Oleh Suaminya Dalam Mencari Kehidupan Samijem Tidak Pernah Memungkiri Suparno Suaminya Itu Adalah Sosok Laki-laki Yang Sangat Bertanggung Jawab Namun Sungguh Sangat Disesalkan Oleh Samijem Atas Tindakan Suparno Di Akhir Hidupnya Telah Membuat Kesalahan Besar Dan Fatal Dengan Derai Air Mata Terus Mengalir Yang Tak Mampu Ia Bendung Samijem Duduk Bersimpuh Disamping Jazet Tak Bernyawa Suparno Rasa Tak Mampu Samijem Menatap Raut Wajah Suaminya Yang Sungguh Akan Membuat Pergidik Ngeri Bagi Siapapun Yang Melihatnya Raut Wajahnya Suparno Berubah Menghitam Dengan Bulu Halus Dan Berwarna Hitam Tumbuh Begitu Cepat Memenuhi Seluruh Wajahnya Kedua Matanya Yang Terbelalak Berwarna Putih Semua Serta Mulut Terbuka Dengan Gigi Runcing Di Kiri Dan Kanan Mulut Tumbuh Layaknya Gigi Taring Dengan Isak Tangis Serta Tangan Gemetaran Samijem Mengambil Kain Jarik Lalu Menutup Keseluruhan Tubuh Suaminya Dari Ujung Kepala Hingga Kakinya Lalu Dengan Suara Lirih Ia Berkata Kepada Warno Anak Keduanya Le Kamu Panggil Le Poniman Suruh Dia Kesini Cepat Tapi Jangan Kamu Kasih Tahu Kesiapapun Jika Papa Sudah Pergi Demikian Perintah Samijem Tanpa Berkata Sepatah Kata Suwarno Dengan Cepat Pergi Untuk Memanggil Le Poniman Le Poniman Adalah Adik Kandungnya Suparno Yang Rumahnya Tidak Seberapa Jauh Dari Rumah Suparno Singkat Cerita Atas Segala Pertimbangan Pihak Keluarga Suparno Disegerakan Pengurusnya Namun Proses Pemandian Hingga Pembalutan Kain Kavan Semua Dilakukan Oleh Pihak Keluarga Yang Dipimpin Oleh Le Poniman Semua Itu Dilakukan Demi Menjaga Nama Baik Keluarga Setelah Jenazah Dikavani Barulah Pihak Keluarga Memberitahukan Warga Lain Dengan Cara Diumumkan Di Speaker Yang Ada Di Masjid Terdekat Tak Memakan Waktu Lama Banyak Warga Tetangga Berdatangan Untuk Melayat Melihat Kondisi Jenazah Yang Sudah Rapih Dikavani Tentu Saja Mengundang Perhatian Dan Bisik Bisik Warga Namun Mulut Pihak Keluarga Bagai Terkunci Rapat Tidak Memberikan Keterangan Apapun Selain Biar Cepat Dan Tidak Merepotkan Warga Tidak Menunggu Waktu Yang Lama Hari Itu Juga Jenazah Dikebumikan Suasana Lumayan Ramai Maklumlah Judagan Kaya Di Desa Itu Yang Meninggal Dunia Walau Banyak Tatapan Heran Dan Penasaran Dari Setiap Warga Atas Proses Fardu Kifayahnya Jenazah Diberangkatkan Menuju Area Pemakaman Dan Yang Lahat Sudah Siap Singkat Cerita Di Pemakaman Beberapa Pria Bersiap Untuk Memasukkan Jenazah Ke Yang Lahat Di Saat Itulah Tiba Tiba Terdengar Suara Gemuruh Petir Sangat Kuat Yang Sudah Pasti Membuat Semua Warga Yang Ada Di Area Pemakaman Terkejut Tidak Sampai Disitu Suasana Berubah Menjadi Gelap Seperti Suasana Waktu Maghrib Menjelang Malam Padahal Saat Itu Waktu Masih Jam Tiga Sore Gemuruh Angin Kencang Berhembus Nyaris Menerbangkan Kain Penutup Jenazah Tentu Saja Membuat Warga Panik Ditambah Hujan Deras Mulai Turun Dengan Susah Payah Akhirnya Jenazah Berhasil Dimasukkan Ke Liang Lahat Lalu Mulai Dipasang Papan Penutup Jenazah Sebelum Ditimbun Dengan Tanah Di Saat Itulah Kembali Warga Yang Tengah Berada Di Dalam Liang Lahat Terkejut Karena Mereka Mendengar Suara Bergetakan Seperti Tulang Tulang Atau Kayu Yang Patah Dari Dalam Liang Lahat Yang Sudah Ditutup Dengan Papan Terlihat Pula Kepulan Asap Tipis Dari Celah Papan Itu Berbau Sangit Seperti Bau Daging Yang Terbakar Melihat Hal Demikian Sontak Membuat Kedua Warga Yang Masih Berada Di Dalam Liang Lahat Itu Ketakutan Dan Langsung Berlompatan Naik Ke Atas Sesuatu Yang Tak Lazim Terjadi Menambah Suasana Semakin Panik Bahkan Menakutkan Ayo Pak Cepat Ditimbun Saja Teriak Pak Ustadz Memberi Perintah Agar Segera Ditimbun Di saat Proses Penibunan Masih Terdengar Suara Suara Serta Getaran Dari Dalam Liang Lahat Suparno Yang Sungguh Membuat Bergidik Ngeri Yang Tengah Menimbun Singkat Cerita Proses Penguburan Selesai Dan Dilanjutkan Dengan Membacakan Doa Yang Dilaksanakan Dengan Cepat Dan Singkat Saja Karena Situasi Yang Tidak Memungkinkan Setelah Semua Selesai Semua Warga Dan Keluarga Kembali Pulang Ke rumah Meninggalkan Suparno Untuk Selamanya Di Sana Tanpa Ada Yang Menyadari Selain Pak Ustadz Ketika Melangkah Hendak Meninggalkan Pemakaman Tanpa Sengaja Ujung Mata Pak Ustadz Sempat Melirik Ke Arah Pohon Beringin Yang Tunggu Dengan Perkasa Tak Jauh Dari Makam Suparno Ya Pak Ustadz Melihat Ada Seorang Tengah Berdiri Dengan Kondisi Sangat Mengerikan Tiada Lain Suparno Yang Berada Di Sana Tubuh Suparno Terlihat Hangus Dan Menghitam Serta Mengeluarkan Kepulan Asap Tipis Sebagai Terbakar Wallahualam Sementara Itu Di Sisi Lain Di Dalam Kamar Yang Sempit Dan Temaram Dari Biasinar Lampu Templok Di Dinding Sarimin Terbaring Sendiri Di Atas Tempat Tidur Fikirannya Jauh Melayang Entah Kemana Terlalu Banyak Yang Tengah Ya Fikirkan Saat Itu Sementara Di Luar Terdengar Rintik Hujan Gerimis Membasahi Bumi Serta Hembusan Angin Terasa Sangat Dingin Yang Masuk Melalui Celah Dinding Papan Seakan Bumi Turut Merasakan Kedukaan Sarimin Saat Itu Sepulang Dari Kampung Alamanya Sarimin Benar-benar Merasakan Kepedihan Yang Begitu Mengguncang Jiwanya Bagaimana Tidak Belum Sampai Dua Minggu Istrinya Meninggal Dengan Segala Kejanggalannya Dan Kini Diketahui Bahwa Istrinya Meninggal Karena Dijadikan Tumbal Pesugihan Oleh Bapak Kandungnya Sendiri Saat Itu Sarimin Ingin Rasanya Beban Di Dadanya Namun Tak Dapat Lagi Ia Lakukan Bahkan Air Mata Pun Tak Dapat Lagi Keluar Dari Kedua Matanya Sarimin Sudah Sangat Lelah Dengan Semua Yang Ia Alami Saat Itu Tiba-tiba Saja Terdengar Suara Seperti Garukan Tangan Dengan Kuku Panjang Di Dinding Papan Kamar Dari Sebelah Luar Suara Itu Sedikit Mengejutkan Sarimin Namun Sarimin Tidak Peduli Dengan Suara Itu Hingga Kembali Suara Itu Terdengar Dan Kali Ini Lebih Keras Lagi Mendengar Suara Yang Kedua Kali Membuat Puyar Lamunan Sarimin Perlahan Ia Bangkit Dari Kasur Lalu Melangkah Mendekati Dinding Kamarnya Dimana Sebelumnya Ia Mendengar Suara Seperti Garukan Kemudian Sarimin Mendekatkan Telinganya Ke Dinding Untuk Memperjelas Pendengarannya Sehingga Suara Bisikan Itu Tidak Terdengar Dengan Jelas Kembali Sarimin Mendekatkan Telinganya Hingga Daun Telinganya Menempel Pada Dinding Papan Sesaat Ia Belum Mendengar Suara Bisikan Lagi Dan Sarimin Menarik Kembali Kepalanya Namun Baru Saja Ia Hendak Menarik Kepalanya Tiba Tiba Saja Min Ini Bapak Mulai Seketika Sarimin Terkejut Dan Sekaligus Menarik Kepalanya Menjauhi Dinding Bergegas Ia duduk Kembali Di tepi Tempat Tidurnya Dengan Tubuh Gemetaran Serta Raut Wajah Pucat Pasih Sarimin Terus Beristighfar Dan Berusaha Untuk Tenang Dengan Jelas Sarimin Mendengar Suara Bisikan Yang Benar-benar Ia Kenali Siapa Pemilik Suara Itu Bisikan Itu Mengatakan Jika Dia Adalah Bapak Sementara Sarimin Tahu Jika Bapaknya Yakni Suparno Telah Meninggal Dunia Setelah Mengatakan Jika Dia Yang Telah Menubalkan Istri Dan Anaknya Perlahan Sarimin Mengangkat Kedua Kakinya Naik Dan Kembali Membaringkan Tubuhnya Di atas Kasur Dengan Posisi Terlentang Serta Kedua Tangannya Disilangkan Di Dadanya Atau Sikap Sedekap Kedua Matanya Memandang Ke bagian Atas Kamar Yang Tanpa Plafon Di Tubuhnya Bagai Tersengat Aliran Listrik Berkekuatan Tinggi Kedua Matanya Terbelalak Serta Mulutnya Ternganga Lebar Karena Saat Itu Ia melihat Sosok Mengerikan Tengah Duduk Di Kayu Beloti Kuda Kuda Atap Rumahnya Dengan Kaki Menjuntai Kebawah Serta Raut Wajah Yang Hitam Layaknya Terbakar Hangus Tengah Menatap Ke Arahnya Walau Kondisi Wajah Sosok Itu Hitam Laksana Hangus Terbakar Sarimin Dapat Mengenali Dengan Baik Dengan Tergagap Ia Berkata Bapak Ucapnya Lalu Sarimin Tak Sadarkan Diri Entah Sudah Berapa Lama Sarimin Tidak Sadarkan Diri Perlahan Ia Mulai Mendengar Suara Sesuatu Di Telinganya Namun Kedua Mata Sarimin Masih Terasa Berat Untuk Dibuka Mungkin Karena Kepalanya Masih Terasa Sakit Sarimin Berpikir Saat Itu Tengah Bermimpi Atau Bagaimana Karena Saat Itu Sarimin Mendengar Suara Seorang Wanita Tengah Menangis Pilu Dan Menyayat Hati Sarimin Penasaran Ingin Tahu Siapa Yang Tengah Menangis Atau Mungkin Hanya Perasaannya Saja Perlahan Sarimin Membuka Kedua Matanya Namun Belum Dapat Melihat Dengan Jelas Pandangannya Begitu Kabur Kembali Ia Sehingga Perlahan Pandangan Matanya Membaik Serta Dapat Melihat Dengan Jelas Situasi Di Sekitarnya Dan Sarimin Baru Menyadari Bahwa Ia Tengah Berada Di Atas Tempat Tidur Di Kamarnya Seketika Memori Ingatannya Kembali Kesebelum Ia Tak Sadarkan Diri Seketika Bulu Romanya Meremang Ditambah Suara Tangisan Itu Masih Terdengar Bahkan Suara Tangisan Seorang Wanita Itu Begitu Nyata Seakan Memenuhi Ruang Kamarnya Yang Sempit Masih Di Atas Tempat Tidur Dan Tak Bergerak Hanya Kedua Bola Matanya Yang Berputar Menyapukan Pandangannya Yang Terjangkau Hingga Tetap Paya Tepat Pada Cermin Yang Menempel Di Pintu Lemari Pakainya Yang Memang Menghadap Ke Arah Tempat Tidurnya Di Dalam Keremangan Sarimin Dapat Melihat Dengan Jelas Dari Bayangan Cermin Itu Sosok Seorang Wanita Tengah Berdiri Di Sudut Kamar Di Bagian Kepala Tempat Tidur Wanita Itu Menundukan Kepala Sehingga Raut Wajahnya Tidak Terlihat Karena Tertutup Rambut Yang Panjang Serta Jatuh Ke Bagian Depan Wajahnya Sesaat Sarimin Bak Terhipnotis Dadanya Berdebar Kencang Namun Sesaat Kemudian Sarimin Menghela Nafas Berat Dan Berusaha Untuk Tenang Karena Penampakan Itu Sangatlah Ia Kenali Yakni Dia Adalah Jinkor In In Setelah Dapat Menenangkan Diri Sarimin Berbisik Pelan Sekarang Aku Sudah Tahu Semua Ini Karena Perbuatan Bapakku Sekarang Apa Yang Adik Ingin Sampaikan Dan Apa Yang Adik Inginkan Dariku Karena Bapakku Sudah Menerima Balasan Apa Yang Telah Dia Ucap Sarimin Pelan Lalu Dalam Sekejap Mata Jinkor In In Menghilang Menyisahkan Aroma Ciri Khas Jenazah Baru Saja Dimandikan Tak Terasa Waktu Terus Berlalu Empat Puluh Hari Sudah Bapak In Meninggal Dunia Tradisi Warga Desa Tersebut Setiap Ada Warganya Yang Meninggal Dunia Maka Akan Dilaksanakan Acara Tahlilan Atau Mengirim Doa Untuk Si Mati Mulai Dari Tujuh Hari Pertama Empat Puduh Hari Seratus Hari Dan Khol Atau Setahun Meninggal Dunia Dan Yang Terakhir Nyewu Seribu Dino Yaitu Ngelepas Malam Itu Kembali Warga Berkumpul Di rumah Sarimin Untuk Melaksanakan Tahlilan Yang Ke Empat Puluh Hari Meninggal Mbak Ina Warga Yang Hadir Baik Kaum Bapak Dan Ibu Dengan Khusuk Membaca Surah Yasin Dan Doa Yang Dikhususkan Buat Almarhumah Tak Ketinggalan Baharjo Dan Lek Toha Juga Hadir Di rumah Sarimin Di Tengah Khusuk Membaca Doa Ada Sesuatu Yang Membuat Baharjo Sedikit Pecah Fokusnya Tanpa Sengaja Ia Melayangkan Pandangan Ke arah Di mana Kaum Ibu Tengah Duduk Ngari Membaca Surah Yasin Baharjo Melihat Sosok Mbak Dengan Tatapan Kosong Serta Raut Wajah Terlihat Pucat Pasih Melihat Ina Berada Di antara Ibu Ibu Baharjo Hanya Beristighfar Di dalam Hati Dan Berusaha Untuk Tenang Ia Tidak Ingin Suasana Khusuk Warga Jadi Rusak Selain Itu Juga Baharjo Merasa Jika Kehadiran Jinkor Inyambak Ina Sebagai Ucapan Terima Kasih Serta Ucapan Salam Perpisahan Tidak Bermaksud Mengganggu Dalam Batin Baharjo Berbisik Yang Tenang Kamu Disana Yanduk Semoga Kamu Bahagia Disisi Allah Demikian Bisiknya Yang Dilanjutkan Dengan Doa Tulus Buat Mbak Ina Setelah Berbisik Dan Mendoakan Mbak Ina Baharjo Tersenyum Dan Menghela Nafas Legah Karena Baharjo Tidak Melihat Mbak Ina Lagi Di antara Ibu Ibu Yang Tengah Membaca Surah Yasin Setelah Rangkaian Acara Talilan 40 hari Meninggalnya Mbak Ina Selesai Para Warga Langsung Pulang Namun Ada Beberapa Orang Yang Masih Duduk Di rumah Kang Sarimin Yaitu Baharjo Dengan Lek Toha Mereka Melanjutkan Mengobrol Sambil Merokok Dan Minum Kopi Tercium Aroma Menyan Sangat Menyengat Sungguh Aroma Itu Dapat Membuat Meremang Bulu Roma Yang Menciumnya Jika Tidak Terbiasa Apalagi Di Situasi Malam Tapi Jika Di kampung Itu Mencium Aroma Menyan Tidak Selalu Identik Dengan Hal Mistik Atau Mistis Melainkan Memang Kebiasaan Sebagian Warga Kampung Yang Mayoritas Bersuku Jawa Menyan Digunakan Untuk Campuran Rokok Katanya Biar Lebih Nikmat Merem Puas Demikian Pula Malam Itu Di rumah Nya Kang Sarimin Baharjo Mengisap Rokok Yang Dicampur Dengan Menyan Sembari Mengobrol Apakah PR keluarga Mas Di kampung Tanya Baharjo Kepada Sarimin Mengawali Obrolan Mendapat Pertanyaan Dari Baharjo Seketika Raut Wajahnya Kang Sarimin Berubah Ia Tersenyum Kecut Karena Itu Membuat Hatinya Kembali Merasa Ketir Lalu Ia Menjawab Ya Begitulah Bah Dan Ternyata Jawaban Atas Semua Yang Terjadi Kepada Istriku Memang Ada Di Sana Dan Semua Itu Sangat Menyakitkan Bah Istri Dan Anakku Dijadikan Tumbal Sama Bapakku Jawab Sarimin Kepada Baharjo Mendengar Jawaban Sarimin Yang Mengatakan Jika Istri Dan Anaknya Meninggal Dijadikan Tumbal Pesugian Oleh Bapaknya Lek Toha Sangat Terkejut Namun Tidak Dengan Baharjo Astagfirullah Ya Bener Mas Seperti Itu Tanya Lek Toha Sembari Menatap Sarimin Dengan Tajam Iya Lek Itu Benar Karena Bapakku Sendiri Yang Bilang Kepada Aku Bahkan Dia Memberikan Semua Harta Hasil Pesugian Kepada Aku Aku Yang Tak Mau Karena Sama Saja Aku Memakan Istri Dan Anakku Sendiri Jawab Sarimin Dengan Suara Bergetar Karena Saat Itu Sarimin Mulai Ngeri Dengan Nasib Yang Dialami Sarimin Lalu Mbah Harjo Berucap Kembali Yang Sabar Ya Mas Sebenarnya Saya Itu Tahu Apa Yang Terjadi Sama Istri Sampaian Mas Tapi Saya Tidak Berani Untuk Menyampaikannya Saya Takut Sampaian Marah Kepada Saya Makanya Saya Suruh Sampaian Pulang Saja Supaya Sampaian Tahu Sendiri Ucap Mbah Harjo Iya Mbah Jujur Aku Benci Sama Bapakku Aku Tidak Mau Memaafkan Dia Sampai Kapanpun Mbah Walau Dia Sekarang Sudah Mati Ucap Sarimin Lagi Mendengar Ucapan Sarimin Yang Begitu Benci Dan Dendam Kepada Bapaknya Bah Harjo Hanya Diam Bah Harjo Sangat Memahami Kondisi Sarimin Saat Itu Dan Setelah Sarimin Terlihat Kembali Tenang Bah Harjo Kembali Berbicara Mas Sampaian Maafkan Saja Almarhum Bapaknya Sampaian Itu Karena Saat Ini Dia Sangat Tersiksa Menanggung Dosa Tak Berampun Juga Siksaan Dari Barat Jane Yang Bersekutu Dengan Dia Kasian Dia Mas Sebelum Sampaian Memaafkan Dia Maka Dia Akan Membayangi Juga Akan Selalu Ada Didekat Sampaian Akan Mengendayangi Terus Mendengar Ucapan Bah Harjo Sarimin Hanya Diam Dan Tertunduk Seketika Ia Mengusap Air Mata Yang Terus Mengalir Di Pipinya Memaafkan Memang Terkadang Sulit Bisa Pun Memaafkan Tidak Selalu Bisa Dilakukan Seketika Mungkin Perlu Waktu Untuk Merenung Dan Menenangkan Fikiran Apalagi Hal Yang Baru Saja Dialami Oleh Sarimin Melihat Sikap Sarimin Yang Hanya Diam Tidak Menanggapi Ucapannya Bah Harjo Kembali Berbicara Mas Tadi Mbak Ina Berbisik Kepada Saya Atau Entahlah Bagaimana Yang Jelas Mbak Ina Sekarang Sudah Tenang Kok Mbak Ina Juga Mengucapkan Terima Kasih Karena Kita Sudah Selalu Mendoakannya Sambung Bah Harjo Dengan Lembut Kepada Sarimin Mendengar Ucapan Bah Harjo Kali Ini Sarimin Mengangkat Wajahnya Dan Memandang Bah Harjo Dengan Tatapan Sayu Lalu Ia Berkata Apa Iya Mbak Istriku Berkata Seperti Itu Sama Mbak Dia Sekarang Sudah Tenang Ya Mbak Tanyanya Kepada Mbak Harjo Terlihat Dari Raut Wajahnya Secercah Kebahagiaan Iya Mas Tadi Dia Bergabung Kok Dengan Kita Mbak Melihatnya Jadi Sampayan Jangan Bersedih Terus Takutnya Dia Akan Sedih Juga Kalau Mas Sedih Terus Serta Menguatkan Sarimin Iya Mbah Insya Allah Jujur Aku Sedih Dan Hancur Hatiku Ini Mbah Aku Tidak Nyangka Bapak Setega Itu Sama Aku Bapak Tidak Pernah Mengerti Bagaimana Aku Sangat Mencintai Istriku Dan Anak Yang Kami Nantikan Sekarang Hidupku Hancur Semua Karena Bapak Kumbah Ucap Sarimin Lagi Itulah Kadang Kesombongan Manusia Sehingga Ia Lupa Dan Mengabaikan Bagaimana Perasaan Orang Lain Tapi Tidak Ada Yang Sia Sia Atas Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Ini Pasti Ada Hikmahnya Buat Kita Semua Dan Tentunya Bisa Kita Jadikan Pelajaran Sambung Baharjo Menanggapi Ucapan Sarimin Hari Demi Hari Terus Berlalu Sebagaimana Mestinya Demikian Pula Dengan Kehidupan Sarimin Yang Kini Terpikir Untuk Mencari Pengganti Walau Sebenarnya Banyak Wanita Yang Mau Kepadanya Di Desa Itu Baik Yang Masih Gadis Maupun Yang Janda Namun Sarimin Selalu Berkata Jika Hatinya Belum Terbuka Untuk Wanita Lain Terdengar Aneh Namun Itulah Hati Setiap Orang Itu Berbeda Apalagi Segala Permasalahan Dan Perjalanan Hidup Yang Dialami Kang Sarimin Sungguh Tidak Mudah Perubahan Sikap Kang Sarimin Juga Terlihat Jauh Yang Biasanya Sarimin Sosok Yang Ceria Kini Ia Menjadi Sosok Pendiam Hari Hari Bekerja Sisa Waktunya Ia Habiskan Untuk Istirahat Dan Ibadah Bahkan Diketahui Hasil Jeripayanya Bekerja Ia Berikan Kepada Orang Orang Yang Susah Ia Hanya Menyisakan Cukup Untuk Makannya Saja Ada Kegiatan Rutin Kang Sarimin Yang Membuat Banyak Warga Terharu Bahkan Turut Merasakan Apa Yang Kang Sarimin Rasakan Setiap Hari Sepulang Darimu Shola Setelah Melaksanakan Sholat Subuh Kang Sarimin Selalu Ziaroh Kemakam Istrinya Kang Sarimin Berkata Jika Ia Selalu Rindu Kepada Istrinya Dan Akan Merasa Ada Sesuatu Yang Kurang Jika Sehari Saja Tidak Berkunjung Kemakam Istrinya Pagi Itu Seperti Biasa Kegiatan Sarimin Pergi Bekerja Ke Kebun Warga Yang Ia Kelola Namun Entah Mengapa Pagi Itu Ia Merasa Sangat Malas Tubuhnya Terasa Lemas Selain Itu Mungkin Karena Semalam Ia Kurang Tidur Sarimin Kurang Tidur Bukan Karena Sedang Banyak Fikiran Karena Perlahan Ia Sudah Mulai Menerima Atas Kematian Istrinya Tapi Ia Selalu Diganggu Oleh Jin Kor In Suparno Bapaknya Nyaris Seminggu Dua Kali Jin Kor In Suparno Atau Ayahnya Kang Sarimin Datang Menampakkan Diri Masih Duduk Di Kursi Kayu Teras Rumah Kang Sarimin Berpikir Melanjutkan Berangkat Ke Kebun Atau Di Rumah Saja Di Saat Itulah Tiba Tiba Saja Ada Seseorang Yang Menyapanya Belum Berangkat Kerja Mas Kang Sarimin Sempat Terkejut Refleks Ia Memandang Ke Arah Jalan Dan Ternyata Baharjo Yang Akan Berangkat Ke Kebun Juga Dengan Senyum Dipaksakan Sarimin Menjawab Eh Iya Mbah Tapi Rasanya Badan Gak Enak Ini Mbah Jawab Kang Sarimin Oh Yaudah Istirahat Wah Mas Nggak Usah Dipaksakan Ujar Mbah Harjo Menyarankan Untuk Istirahat Saja Oh Yang Mbah Bisa Nggak Kita Ngobrol Sebentar Ada Yang Mau Kuceritakan Sama Mbah Mendengar Sarimin Meminta Untuk Singgah Karena Ada Yang Disampaikan Sejenak Baharjo Terdiam Sembari Menatap Sarimin Lalu Dengan Senyum Lembut Ia Melangkah Mendatangi Sarimin Di Teras Rumahnya Ayo Mbah Di Dalam Kita Ngobrolnya Ajak Sarimin Senang Karena Mbaharjo Berkenan Meluangkan Waktunya Untuk Ia Bercerita Setelah Di Dalam Ruang Tamu Sarimin Pamitan Kepada Mbaharjo Untuk Kedapur Membuatkan Kopi Tanpa Menolak Mbaharjo Hanya Tersenyum Dan Mengucapkan Banyak Terima Kasih Tak Memakan Waktu Lama Sarimin Kembali Dengan Membawa Dua Cangkir Kopi Ayo Bah Diminum Kopinya Cuma Tidak Ada Apa Untuk Temennya Kopi Demikian Sarimin Mempersilahkan Setelah Sedikit Berbas Basi Baharjo Memulai Pembicaraan Mau Cerita Apu Temas Kok Serius Sekali Keliatannya Tanya Baharjo Sembari Tersenyum Ramah Mengawali Obrolan Sejenak Sarimin Menghala Nafas Berat Lalu Ia Mulai Bercerita Begini Mbah Entah Itu Perasaanku Saja Atau Memang Benar Semenjak Bapak Saya Itu Meninggal Dia Selalu Datang Ke Saya Secara Langsung Dengan Keadaan Yang Menakutkan Mbah Bahkan Tadi Malam Dia Datang Lagi Dan Dia Sepertinya Berbicara Kepada Aku Walau Mulutnya Tidak Bergerak Mbah Demikian Tutur Sarimin Menceritakan Semua Yang Dialami Dengan Panjang Lebar Kepada Mbah Harjo Mendengar Cerita Dari Sarimin Baharjo Manggut Sembari Memperhatikan Ruang Rumah Sarimin Dari Tempat Duduknya Seakan Tengah Mencari Sesuatu Yang Tidak Terlihat Baharjo Memang Bukan Seorang Ustadz Namun Beliau Yang Dituakan Di Desa Itu Yang Dikenal Sebagai Orang Tua Yang Taat Beribadah Serta Memiliki Kemampuan Supranatural Yang Banyak Membantu Warga Setempat Dalam Urusan Yang Tak Nyata Jadi Begini Mas Mohon Maaf Sebelumnya Bukan Saya Itu Sok Pinter Sebenarnya Saya Sudah Lama Mau Nanya Sama Sampaian Soalnya Sepulang Sampaian Dari Kampung Kemarin Memang Saya Selalu Lihat Sosok Itu Yang Mungkin Itu Jinkor Indiang Bapaknya Mas Dia Selalu Duduk Di Kursi Kayu Yang Ada Di Teras Rumah Ini Kalau Kebetulan Malam Mari Saya Lewat Rumah Ini Sarimin Terkejut Terus Bagaimana Jadinya Itu Mbah Aku Takut Mbah Ucap Sarimin Terlihat Ketakutan Hehehe Sebenarnya Dia Itu Tidak Berniat Untuk Menakut Nakuti Mas Dia Sebenarnya Hanya Ingin Dimaafkan Saja Sama Sampaian Mas Jawab Baharjo Menjelaskan Iya Mbah Tapi Aku Takut Mbah Karena Sram Kali Mbah Terus Kalau Aku Sudah Maafkan Dia Padi Yang Gak Datang Lagi Ke Aku Mbah Tanya Sarimin Meyakinkan Dia Tidak Akan Pergi Juga Mas Cuma Dia Tidak Akan Pernah Menampakkan Diri Lagi Sama Sampaian Karena Sebenarnya Dia Itu Masih Dalam Kekuasaan Para Jen Tempat Dia Melakukan Pesukihan Sesuai Perjanjian Mereka Jawab Baharjo Yang Membuat Sarimin Terkejut Hingga Beristighfar Astagfirullah Kenapa Bapak Lakukan Perbuatan Itu Ya Mbah Ucap Sarimin Sedih Oh Ya Apa Yang Dia Bisikan Sama Sampaian Mas Tadi Malam Tanya Mbah Harjo Ingin Tahu Tadi Malam Dia Cuma Berkata Mamak Mule Mamak Mu Jawab Sarimin Memberitahukan Kepada Mbah Harjo Mendengar Itu Seketika Mbah Harjo Terkejut Dan Menatap Wajah Sarimin Seraya Berkata Mas Sampaian Sekarang Merasa Heran Untuk Apa Mbah Nanya Aku Ada Uang Tanya Sarimin Pula Heran Untuk Ongkos Sampaian Pulang Ke Kampung Lihat Mamak Sampaian Takutnya Ada Apa-apa Sama Mamak Di Sana Sebaiknya Sampaian Sekarang Juga Pulang Mas Ucap Mbah Harjo Dengan Raut Wajah Khawatir Singkat Cerita Atas Saran Mbah Harjo Lagi Kang Sarimin Akhirnya Hari Itu Juga Pulang Ke Kampung Karena Baharjo Khawatir Jika Bisikan Jinkor In Ayahnya Sebagai Isyarat Kepada Sarimin Singkat Cerita Setibanya Di kampung Benar Saja Ketika Sarimin Tiba Di Depan Rumah Orang Tuanya Ia Tidak Lagi Melihat Bangunan Rumah Yang Berdiri Dengan Kokoh Yang Ia Lihat Saat Itu Tinggal Poin Rumah Yang Telah Habis Terbakar Tubuh Sarimin Pada Ibunya Dengan Panik Sarimin Berlari Mendatangi Rumah Tetangganya Untuk Mencari Tahu Dimana Ibunya Dan Bagaimana Kondisinya Assalamualaikum Waanto Tok 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 Salam Sarimin Dan Mengetuk Pintu Rumah Tetangganya Itu Yang Biasa Dipanggil Waanto Tak Lama Berselang Dari Dalam Seseorang Menjawab Salam Dan Membuka Pintunya Terlihat Seorang Pria Lanjut Usia Dialah Waanto Yang Membukakan Pintu Assalamualaikum Wa Ucap Sarimin Mengulangi Salam Melihat Sarimin Yang Datang Waanto Langsung Memeluk Sarimin Sembari Menangis Dalam Tangisnya Ia Berkata Kamu Kemana Saja Le Ucapnya Pada Sarimin Sarimin Tidak Menjawab Justru Ia Kembali Bertanya Kepada Waanto Kemana Mamaku Mama Baik Baik Saja Kan Demikian Tanya Sarimin Dengan Suara Bergetar Le Mamak Muda Tidak Ada Sehari Setelah Kebakaran Rumah Kalian Demikian Ucap Waanto Dengan Tangis Semakin Kuat Serasa Nyawa Ditarik Paksa Oleh Malaikat Maut Sarimin Mendengar Kabar Jika Mamaknya Kini Telah Tiada Tubuh Terasa Lunglai Kedua Lututnya Goyah Tak Mampu Menopang Tubuhnya Sarimin Terkulai Lemas Dan Terjatuh Di Teras Rumah Waanto Dan Tak Sadarkan Diri Singkat Cerita Setelah Mengikuti Acara Mendoakan Tujuh Hari Samicen Atau Ibunda Tersayangnya Sarimin Meninggalkan Kampung Halaman Tanah Kelahirannya Tanpa Menerima Sedikitpun Harta Peninggalan Kedua Orang Tuanya Ada Pun Harta Yang Telah Dibagi Menurut Ahli Waris Sarimin Sumbangkan Ke Masjid Setelah Kembali Dari Kampung Kang Sarimin Kembali Menjalani Hidup Dengan Kehampaan Walau Duka Derita Menimpa Diri Yang Sungguh Mengguncang Jiwanya Hidup Harus Tetap Dijalani Serta Harus Tetap Bersyukur Serta Tawakal Kang Sarimin Melanjutkan Hidup Seorang Diri Dan Memutuskan Tidak Akan Beristri Lagi Hingga Ajal Menjemputnya Namun Demikian Kembali Semua Sudah Ketentuan Ilahi Kita Sebagai Manusia Hanya Berusaha 35 Tahun Kemudian Siang Itu Kang Sarimin Yang Tidak Muda Lagi Tengah Duduk Seorang Diri Di Teras Seperti Biasa Sebelum Waktu Duhur Ia Pulang Dari Kebun Karena Ia Harus Melaksanakan Sholat Farnu Duhur Di Musola Santai Kang Seorang Menyapa Sarimin Yang Tengah Duduk Jalan Dan Ternyata Eko Yang Menyapanya Sarimin Tersenyum Dan Menjawab Sapaan Eko Yang Saat Ini Sudah Tumbuh Dewasa Berusia 45 Tahun Hehehe Iya Kok Nunggu Waktu Duhur Dari Mana Kok Singahlah Dulu Jawab Kang Sarimin Aku Dari Rumah Warno Kang Mau Ngajak Dia Kerja Ke Pekan Baru Jawab Eko Dan Langsung Singgah Ke Rumah Kang Sarimin Serta Duduk Di Sebelahnya Kerja Apa Kok Di Pekan Baru Tanya Kang Sarimin Lagi Kepada Eko Itu Loh Kang Buat Parit Parit Kecil Di Area Perkantoran Tapi Kita Kerja Di Perusahaan Jadi Sistem Gajinya Harian Lumayan Kalau Kita Disini Terus Susah Apalagi Harga Sawit Sekarang Lagi Murah Jawab Eko Panjang Lebar Mendengar Cerita Eko Sesaat Kang Sarimin Terdiam Lalu Dengan Sedikit Ragu Ia Kembali Berkata Kok Kalau Setua Aku Begini Kira-kira Bisa Diterima Nggak Sama Perusahaan Itu Tanya Kang Sarimin Yang Tertarik Untuk Ikut Bekerja Oh Ya Kang Sarimin Mau Kerja Juga Ya Boleh Kang Soalnya Kurang Satu Orang Lagi Kerjanya Nggak Berat Lakang Lagian Kita Kerjanya Sama Sama Jadi Bisa Saling Bantu Jawab Eko Memperbolehkan Kang Sarimin Ikut Bekerja Dengannya Di Pekan Baru Singkat Cerita Akhirnya Eko Dan Sarimin Berangkat Ke Kota Pekan Baru Untuk Bekerja Di Sebuah Perusahaan Pembangunan Di Pekan Baru Dengan Penuh Semangat Di Sisa Tenaganya Yang Sudah Menurun Karena Faktor Usia Hari Itu Mereka Bekerja Membuat Parit Parit Kecil Pada Sebuah Kantor Kantor Itu Memang Masih Baru Dan Tentunya Masih Banyak Yang Harus Dibenahi Di Lingkungannya Namun Kantor Itu Sudah Dipergunakan Kantor Itu Tempat Pendidikan Polisi Atau Biasa Disebut SPN Dari Pagi Mereka Bekerja Hingga Sore Hari Mereka Juga Berangkat Kerja Di Sana Dengan Menggunakan Transportasi Antar Jemput Kendaraan Perusahaan Dan Entah Mengapa Sore Itu Mobil Mikrobus Antar Jemputnya Lambat Datang Eko Dan Sarimin Serta Beberapa Pekerja Lain Menunggu Jemputan Di Depan Penjagaan SPN Sembari Mengobrol Nunggu Jemputan Ya Pak Di Saat Rombongan Sarimin Dan Eko Mengobrol Terlihat Seorang Anggota Piket Jaga Datang Menghampiri Mereka Dan Menyapa Dengan Ramah Iya Pak Baiki Jawab Eko Kepada Petugas Jaga Pak Polisi Anggota Piket Itu Terus Menghampiri Dan Mengajak Ngobrol Panjang Lebar Dari Menanyakan Asal Mereka Hingga Ia Bertanya Hal Lain Mas Sampaian Pernah Mengalami Hal Mistis Nggak Demikian Petugas Itu Bertanya Yang Ditujukan Kepada Eko Sejenak Eko Terdiam Seakan Tengah Berfikir Lalu Eko Menjawab Maksudnya Mistis Bagaimana Pak Tanya Eko Tidak Mengerti Begini Mas Saya Ini Hopi Nulis Cerita Tapi Kisah Nyata Dan Ceritanya Saya Bawakan Juga Di Channel Youtube Saya Ucap Anggota Tersebut Seraya Membuka Ponselnya Membuka Aplikasi Youtube Lalu Menunjukkan Hasil Karyanya Yang Dikemas Dalam Bentuk Konten Youtube Di Channel Kang Asep Hidayat Ovisial Eko Dan Sarimin Serta Yang Lainnya Beberapa Saat Fokus Mendengarkan Cerita Misteri Kisah Nyata Di Channel Kang Asep Hidayat Ovisial Lalu Eko Berkata Ada Pak Waktu Saya Masih Kecil Di Kampung Ucap Eko Oh Ya Bagaimana Ceritanya Mas Pancing Anggota Tersebut Yang Terakhir Diketahui Bernama Asep Hidayat Yang Biasa Dipanggil Kang Asep Atau Kang Dayat Diminta Untuk Bercerita Eko Terlihat Ragu Lalu Ya Berbisik Kepada Orang Yang Berada Di Sebelah Yaitu Kang Sarimin Kang Ceritanya Mbak Ina Gimana Kang Bisik Eko Ke Kang Sarimin Sejenak Kang Sarimin Terdiam Lalu Ya Berbisik Kepada Eko Udah Apa-apa Ceritakan Saja Jawab Kang Sarimin Sehingga Cerita Eko Menceritakan Semua Pengalaman Mistisnya Yang Sesekali Ditambahkan Kang Sarimin Kang Asep Mendengarkan Cerita Mereka Dengan Seksama Menyimak Dan Merekam Kisahnya Dalam Otaknya Hingga Akhir Cerita Dari Mas Eko Bapak Ini Tau Juga Ya Ceritanya Tanya Kang Asep Kepada Kang Sarimin Mendapat Pertanyaan Demikian Dari Kang Asep Sarimin Hanya Tersenyum Dan Menundukan Wajah Lalu Eko Berkata Dia Mas Eko Jadi Sekarang Kang Sarimin Itu Dimana Dan Bagaimana Kabarnya Tanya Kang Asep Lagi Yang Belum Tau Jika Kang Sarimin Yang Diceritakan Eko Ada Di Hadapannya Alhamdulillah Kang Sarimin Sehat Pak Sekarang Beliau Di Pekanbaru Jawab Eko Mendengar Jika Kang Sarimin Sekarang Berada Di Kota Pekanbaru Tentu Saja Membuat Kang Asep Bersemangat Dan Kembali Bertanya Oh Ya Di Pekanbarunya Dia Dimana Mas Demikian Tanya Kang Asep Lagi Disini Pak Sekarang Jawab Eko Singkat Yang Serius Mas Kang Sarimin Ada Disini Ucap Kang Asep Merasa Tak Yakin Saya Orangnya Pak Ucap Kang Sarimin Menjawab Dengan Diri Sembari Menatap Kang Asep Dengan Sayu Terlihat Dari Raut Wajahnya Masih Menyimpan Duka Mendengar Ucapan Kang Sarimin Yang Mengatakan Dialah Kang Sarimin Orang Yang Diceritakan Eko Mendengar Pengakuan Orang Yang Saat Itu Berada Di Hadapannya Kang Asep Sangat Terkejut Kang Asep Beringsut Menghadap Kang Sarimin Tokoh Utama Yang Malang Dalam Kisah Hidup Yang Baru Saja Diceritakan Oleh Eko Namun Dari Awal Mereka Tidak Memberitah Kepada Kang Asep Jika Tokoh Atau Orang Yang Diceritakan Sebenarnya Ada Bersama Kang Asep Setelah Berhadapan Dengan Kang Sarimin Kang Asep Memegang Kedua Bau Kang Sarimin Pria Malang Yang Kini Berusia 60 Tahun Itu Dengan Perasaan Terharu Lalu Kang Asep Berkata Luar Biasa Kisah Hidup Sampean Saya Tidak Bisa Berkata Kata Lagi Selain Semoga Hidup Sampean Selalu Dalam Berkah Allah Terima Kasih Atas Ceritanya Semoga Kisah Hidup Sampean Akan Menjadi Contoh Dan Pelajaran Bagi Kita Semua Ucap Kang Asep Kepada Kang Sarimin Terlihat Dari Sudut Mata Kang Sarimin Mulai Menetes Bening Akhir Matanya Ya Kang Sarimin Menangis Lalu Ia Berkata Sama Sama Pak Semoga Bermanfaat Dan Semoga Hanya Saya Yang Mengalami Hal Seperti Ini Demikian Tutup Ceritanya Sembari Mengusap Air Mata Yang Menetes Di Pipi Tua Lelah Sesaat Kang Sarimin Menutup Cerita Terlihat Sebuah Mobil Mikrobus Tiba Di Depan Gerbang SPN Dan Ternyata Itulah Kendaraan Perusahaan Dimana Mas Eko Dan Kang Sarimin Bekerja Menjemput Untuk Pulang Saat Yang Begitu Mengarukan Buat Kang Semoga Suatu Saat Kita Dapat Bertemu Kembali Ya Kang Lalu Mereka Berangkat Pulang Dan Entah Kapan Dapat Bertemu Lagi Karena Pekerjaan Mereka Di Kantor Kang Asep Sudah Selesai Tamat Demikian Akhir Dari Kisah Hidup Kang Sarimin Yang Berjudul Mbak Ina Semoga Kita Semua Dapat Memetik Pelajaran Dari Kisah Ini Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Hanya Ini Kang Asep Mampunya Kang Asep Aturkan Banyak Terima Kasih Dan Kang Asep Akhiri Wassalam Jangan Lupa Dukung Juga Channel Youtube Misteri Kang Asep Hidayat Official Nanti Link Ada Di Deskripsi Dan Fakta Sejarah Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Penulis Nah Kang Dayat Dan Untuk Teman Teman Disini Yang Sudah Menyimak Kisah Ini Sampai Sejauh Ini Hampir Dua Jam Durasinya Teman Teman Mari Sebelum Saya Tutup Mari Kita Doakan Untuk Mbak Ina Al-Fatiha 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 Terima Terima Kasih Saya Ucapkan Sekali Lagi Saya Pamit Sampai Jumpa Di Kisah Kainya Tetap Di Fakta Sejarah Demi Janganlah Cerita Misteri Kisah Nyatakan Asaf Hidayat Yang Berjudul Mbak Ina Di Fakta Sejarah Nantikan Kisah Lainnya Dari Kang Dayat Hanya Fakta Sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima Kasih Semuanya